Selamat malam semuanya, selamat datang di acara Betatalk. Sekali lagi kita kedatangan Mas Nur. Topiknya unik sekali malam ini, UFO Rockstar Connection ternyata banyak musisi topan atas dunia yang berkaya dengan alien. Bagaimana ceritanya? Silahkan kita lihat presentasi dari Mas Nur Agusino. Silahkan Mas Nur. Ya, Mas Nugi terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya diberi kesempatan sekali lagi, sudah lama tidak bergabung di Betatalk. Saya akan bawakan materi atau ya mungkin bahan diskusi lah. Yang mungkin tidak umum ya, karena saya coba membahas hubungan. Atau koneksi antara UFO atau makhluk IT ini dengan musik rock sebenarnya. Jadi, saya akan bahas dalam beberapa bagian ya, yaitu tadi tentang musisi yang berhubungan dengan dunia UFO dan makhluk IT. Kemudian nanti akan ada bahasan mungkin singkat tentang sejarah musik rock itu sendiri. Lalu, tentang mengapa kok musik rock ini menjadi hal yang berkaitan dengan dunia UFO ini. Nah, saya akan coba mulai presentasi saya ya. Jadi, presentasi ini sebetulnya, ini bukan hal yang baru sih sebetulnya, tapi memang tidak banyak dibicarakan. Jadi, apa hubungan antara UFO dengan rockstar atau para musisi musik rock ini. Di tahun 2018 saya pernah membawakan presentasi di acara SETI Conference ya, Internasional Conference di Jogja, yaitu tentang musical communication. Nah, nanti ini kita akan lihat bagaimana kita itu melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa atau dalam rangka mencari kehidupan cerdas di luar sana, di bintang-bintang ya, di planet-planet yang jauh, yaitu dengan mengirimkan lagu-lagu ya. Bahkan yang terakhir, proyek METI itu, itu juga baru saja mengirimkan beberapa lagu bintang-bintang lagi. Nah, kali ini saya akan coba bawakan secara khusus, yaitu tentang hubungan para musisi rock ini atau musik rock dengan UFO. Nah, yang menarik memang kita tahu bahwa baru saja itu Grammy Award ya, untuk kategori best metal performance itu dimenangkan oleh band metal Dream Theater ya, dengan lagunya yang berjudul The Aliens ya. Itu di sebelah kanan itu ada lirik lagunya ya. Jadi, kalau mau mendengarkan lagunya, itu ada link YouTube-nya, bisa dicarik sendiri ya, di YouTube itu ada lagunya. Nah, liriknya emang berkaitan erat dengan keberadaan alien. Misalnya dikatakan ya, Beyond the Earth, Heading set for the stars, dan seterusnya ya. Jadi, menarik bahwa musisi rock ini, ini khususnya kalau ini metal Green Theater ini, jujur saya bukan penggemar musik metal ya, dan tapi kan kita bisa mengamati ya bahwa para musisi baik rock kemudian sampai dengan psychedelic rock, kemudian sampai dengan metal rock, itu berapa atau hampir banyak yang berkaitan dengan dunia perufuan ini. Nah, di tahun 79 itu ada sebuah majalah di luar negeri ya, yang nama majalahnya Through Flying Saucers and UFOs ya, quarterly. Nah, itu pada edisi yang ke-13, di musim semi tahun 79 itu, ada salah satu artikelnya yang berjudul The UFO Rockstar Connection ya, yang ditulis oleh Terry Norton. Artikel ini, ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh majalah Info UFO nomor 2. Info UFO nomor 2 ini terbit tahun 81. Kebetulan saya mendapatkan kopi majalahnya ya, jadi seperti ini, jadi memang ya saya hanya dapat fotokopinya saja dari orang yang punya majalahnya. Terima kasih pada Mas Hendrik yang sudah memfotokopikannya untuk saya. Mas Hendrik ada di Bandung. Nah, saya tahu karena Mas Hendrik itu memposting beberapa koleksi majalahnya di Facebook grupnya Beta UFO Community. Jadi, kontak saya hubungi. Terbilang saya baru tahu ada majalah ini, dan saya tertarik karena di sini ada tertulis ya, bintang-bintang rock di ilhami UFO naut. Nah, memang di masa itu majalah Info UFO ini juga ada majalah PT-BD itu, benda terbang belum dikenal, itu menyebut makhluk UFO itu belum dengan istilah seperti sekarang alien gitu, tapi dengan UFO naut. Nah, ini adanya artikel ini menarik perhatian saya, karena saya sudah lama sekali mempelajari tentang hubungan antara musik ini dengan makhluk luar bumi ini, atau makhluk entitas non-bukan manusia ini ya, dengan para musisi yang ada di dunia, di tengah-tengah kita. Lebih jauh lagi ada buku, buku ini yang berdudul Alien Rock, The Rock and Roll Extraterrestrial Connection. Ini penulisnya adalah Michael C. Lukeman. Dia menulis cukup lengkap, dari Elvis hingga The Beatles, dari Michael Jackson hingga Marine Mason, bintang rock mengklaim telah melihat, berkomunikasi, dengan bahkan terinspirasi oleh makhluk luar angkasa ini. Bahkan ada yang diturunkan dari makhluk luar angkasa ini, merasa bahwa dirinya itu adalah dari planet lain. Kita tahu bahwa dalam beberapa kajian UFO itu, ada yang namanya Starship, ada yang namanya Walk-In, yang kita juga pernah bahas di salah satu sesi di Petatox. Mungkin enggak bisa salah ya, mungkin tahun lalu atau dua tahun lalu. Nah ini ada lagu ya, kita akan mendengarkan lagu ini bersama-sama ya, jadi mungkin bagi yang belum tahu, Iwaka ini, itu pernah mengeluarkan album yang berjudul Mesin Imajinasi. Jadi ini tidak hanya bicara tentang para musisi di luar negeri, musisi di Indonesia pun ada yang terilhami atau mempunyai lagu yang berhubungan dengan UFO ya, dengan pengen terbang. Saya seperti musisi rock yang namanya serius ya, saya enggak tahu, membacanya serius atau gimana itu, itu juga mengeluarkan sebuah merilis lagu yang berjudul Cinta UFO. Nanti kalau sempat kita bisa lihat atau dengarkan di YouTube. Nah untuk lagu Iwaka ini, yang berjudul Peter Pan dalam album Mesin Imajinasi ini, kita bisa dengarkan bersama-sama ya, sebagai pengantar. Tok-tok-tok, ada yang menutup pintu, siapa di situ? Aku tak tahu, setengah jam yang lalu, tengah malam berlalu, ku lalu membuka pintu dan ku Lihat sesuatu, apakah itu? Yang berada di hadapanku Seperti bola besi melayang baku-puku Bersinar terang benderang Seraya perlahan mendarat tepat di halaman Inikah para tamu dari luar Rangkasa teringat bentuk Seperti serangga raksasa Layaknya cerita visi di TV Atau imajinasi kita sendiri Membuatku jadi ngeri-jeri Tak bernyali seperti semangkat Tanpa biji tertegun di sini Diam sama sekali hingga Sosok itu lalu menampakkan dirinya Seorang wanita Cantik tak terkira menghampiri Dan menyapaku sambil menyeringai Hai, apa kabar? Jantungku berdebar, kakiku gemetar Membalas tatapan Yang membuat mataku ini nanar Mungkin aku yang mengigau Selamat datang kawan Pintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Hingga malam ini kita bertemu Selamat datang kawan Pintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Hingga malam ini kita bertemu Hei, selamat datang kawan Pintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Hingga malam ini kita bertemu Selamat datang kawan Pintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Hingga malam ini kita bertemu Maka seperti yang banyak kan sebenarnya Mata kita tak berbeda Memiliki rasa cinta dari tak suka duka Dalam seketika Kau tunggu dirimu kawan Tak ada yang kan hentikan kita sekarang Indahnya kehidupan Selamat datang kawan Pintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Hingga malam ini kita bertemu Hey, selamat datang kawan Pintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Hingga malam ini kita bertemu Hei selamat datang kawan Bintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Hingga malam ini kita bertemu Hei selamat datang kawan Bintu ini selalu terbuka untukmu Lama ku tunggu dirimu kawan Nah itu lagu yang berjudul Piring Terbang ya Menarik bahwa nanti ada musisi kita juga Yang punya lagu yang judulnya Piring Terbang Nah memang jadi pertanyaannya Bagaimana jika mereka itu Atau para makhluk ikhti ini Atau entitas bukan manusia ini Berkomunikasi dengan kita melalui lagu Ini ada juga sebuah buku ya Yang juga kita bisa simak podcastnya di Youtube Itu ada link Youtubenya Yang ditulis oleh Grant Cameron Jadi The Paranormal World of Music Ini menarik karena Menurut Grant Cameron itu Ternyata ada hubungannya ya Antara keberadaan IT ini Yang mempengaruhi musisi Atau berantikan musik yang ada di tengah-tengah kita Sehingga menjadi pertanyaan Berapa banyak musisi yang sebenarnya adalah Seorang experiencer Experiencer ini adalah abductee Atau orang-orang yang pernah mengalami Dijulik oleh alien Lalu ikon musik mana Atau genre musik mana Yang mungkin memiliki ikatan dengan makhluk IT Apakah lagu genre klasik Atau mungkin jazz Atau mungkin rock Atau mungkin Atau R&B misalnya Atau misalnya hip-hop dan sebagainya Jadi ini pertanyaannya Lalu bagaimana lirik dapat mengungkapkan perjumpaan dengan makhluk IT Dan permainan akhir atau endgame IT Dalam menggunakan musik ini Sebagai cara Untuk menyampaikan pesan mereka Jadi kita tahu bahwa Dalam dunia peruvuan ini Kita kenal ada yang namanya Channeling Yaitu kontak Makhluk IT ini dengan Seorang yang disebut dengan Channeler Bahwa itu dipercaya atau tidak Itu nanti Masalah lain Cuman Fenomena ini ada Nah apakah Para makhluk IT ini Juga Melakukan kontak Dengan para musisi Lalu Itu Pesan-pesan itu disampaikan Melalui lirik-lirik lagunya Yang menarik sebetulnya Kita tahu ya Ini kalau kita memang hubungkan dengan Apa ya Kebudayaan di masa lalu Itu kita tahu bahwa Ada anggapan bahwa Para penyair-penyair Di zaman Mungkin di Abad-abad pertama Kedua Ketiga Atau sebelum Para Islam itu Itu dikatakan mereka punya Apa ya Semacam Teman ya Teman yang kemudian disebut dengan Jin Kita tahu bahwa ada beberapa orang Terutama mereka yang kreatif Seniman Itu juga punya Yang namanya Imaginary friend Ya Kalau dari psikologi itu Cuman sekedar imajinasi Tapi bagaimana jika Entitas ini Emang benar-benar ada Nah ini nanti kita bisa diskusikan Dan itu Tergantung persepsi Dari Apa ya Dari Teman-teman sekalian ya Bisa Mau dibilang apa ini Apakah ini mahluk iti Apakah mahluk dari dimensi lain Atau mahluk dari inner earth Makhluk dari Mungkin dari mana lah Kita nanti bisa diskusikan Nah Kita mulai saja contoh-contoh ya Salah atunya adalah Yang terkenal Yaitu David Bowie David Bowie ini Menurut pengakuannya Ya Saat dia berusia 12 tahun Dia percaya bahwa Alien mengunjunginya di malam hari Untuk mempelajari kebiasaannya Dan pada tahun 1969 Bowie berkontribusi Pada majalah UFO Yang melaporkan bahwa Ia mengalami 6 dari 7 penampakan Di malam hari Selama setahun Bowie percaya Alien mengikutinya Berkeliling Dan mencoba mempengaruhi pikirannya Nah Ini memang Salah satu Penampilan David Bowie Dia berbagian Seperti Apa Dari luar angkasa Gitu Dengan ada Lingkaran di dahinya Yang Dianggap mungkin Apakah itu seperti Mata ketiga Gitu Dengan rambutnya Yang dicat warna oranya Gitu Yang memintangi Beberapa film Termasuk The Man Who Fell To Earth Lalu Kita juga kenal Atau Tentang Kurt Cobain Ini ada Pengakuannya Kurt Cobain Dulu saya berpikir Ketika saya masih muda Bahwa saya berasal Dari planet yang berbeda Mungkin diantara kita Juga ada Yang merasa Rasanya saya itu Bukan dari Dari sini Mungkin saya dari planet lain Setiap malam Saya akan berbicara Dengan keluarga saya Yang sebenarnya Saya tahu Ada ribuan Bayi asing lainnya Yang diturunkan Dimana-mana Dan saya Telah bertemu Beberapa dari mereka Sangat menyenangkan Untuk berpura-pura Bahwa Anda tahu Ada beberapa Alasan khusus Bagi saya Dan mengapa Saya merasa Sangat rindu Rumah sepanjang waktu Dan begitu juga Alien lainnya Dan saya hanya Memiliki kesempatan Untuk bertemu Dengan segelider alien ini Selama sisa hidup saya Pada akhirnya Suatu hari Kita akan menemukan Apa yang harus kita lakukan Jadi mereka-mereka ini Seperti punya misi Dan ini sebetulnya Hampir mirip dengan Kalau kita pelajari Tentang alien abduction Atau juga Starship Atau Wanderer Walk-in juga Mereka adalah Orang-orang yang Dari Yang benih bintang Misalnya Starship itu Asal-usulnya Dari Dari Luar angkasa Dan kemudian Mereka Hidup Di bumi Melakukan inkarnasi Gitu Dan punya misi Juga Orang-orang yang Mengalami Pengalaman Dijolek oleh alien Atau experiencer itu Juga Sama Adalah Satu dirinya Adalah punya misi Dan juga Merasa Bahwa Mereka itu Punya Punya hubungan Punya Punya Semacam Apa ya Mungkin mimpi-mimpi Atau membawa pesan-pesan Dari Makhluk itu Yang Menjumpai mereka Kemudian ada Cat Stephen Nah Cat Stephen ini menarik Cat Stephen ini Kemudian Ini pernah Menjadi Islam Dengan nama Yusuf Stephen Membeberkan Kisah pertemuannya Dengan UFO Dalam wawancara Dengan Bob Corus Dari majalah Rolling Stone Di tahun 1971 Stephen Menteritakan pengalaman Seperti ini Hal itu terjadi Sewaktu saya Sedang berbaring Di tempat tidur Saya melihat Piring terbang itu Sedang melintas Angkasa Dan berhenti Di atas saya Lalu benda itu Menyedot diri saya Ketika Diturunkan kembali Entah bagaimana Saya sudah terhempas Di atas tempat tidur Saya yakin itu Bukan mimpi Saya tidak merasakannya Sebagai sebuah Mimpi Itu kejadian nyata Saya yakin Itu terjadi Secara nyata Nah ini pengalaman Pengalaman yang banyak Juga Dialami ya Oleh Orang-orang yang Menceritakan pengalamannya Pernah diculik oleh Alien ya Atau experiencer ini Bahwa Semacam Disedot di atas Atau dipindahkan Langsung ke atas Ke pesawat itu Lalu ketika kembali Itu seperti Dihempaskan Perempas di atas tempat tidur Nah menurut Q Magazine ya Lagunya Longer Boats itu Terinspirasi oleh Pertemuan Alien ini Sebenarnya di lagu-lagunya Cat Stephen ini Banyak lagu-lagunya Yang juga Ada hubungannya Dengan Pengalamannya dia Dijulik oleh Alien ini Jadi kita coba lihat ya Bahwa Ada David Bowie Ada Kurt Cobain Ada Cat Stephen Nah tadi Kalau Di awal Kita Mendengarkan lagu Calling Occupant of the Interplanet Craft ini Ini dari Carpenters Jadi Ini lagu Isinya Tentang Kontak ya Dengan Makhluk Luar angkasa Atau Makhluk Atau Yang membawa Pesawat Antarplanet ini Dan John Lennon John Lennon ini Pernah juga Melihat UFO Waktu Tahun 74 Tepatnya Tanggal 23 Agustus Di apartemen Di New York Itu bersama Ya waktu itu pacarnya Ya yaitu Maipang itu Dia Keluar ke Balkon Kemudian Dia melihat Benda terbang Berupa lingkaran Dengan lampu Ada Klap klip Klap klip Dengan lampu Ada di atasnya Juga Ini Jadi pengalamannya Yang menarik Memang dia Sebetulnya Di awalnya Tidak mau Menghubungi Wartawan Untuk cerita Karena dia takut Merusak reputasinya Tapi Kalau tidak salah Manajernya Justru yang malah Menteritakan Kewartawan Tentang pengalamannya itu Dan Ada juga Beberapa Surat kabar Yang dihubungi oleh Orang-orang Warga setempat Termasuk juga Polisi yang Melihat Objek yang sama Yang dilihat oleh John Lennon Jadi John Lennon ini Tidak Ya Boleh dibilang Tidak Mengada-ngada Jadi ada Saksi-saksi yang lain Dia berusaha Memotrat katanya Tapi hasil fotonya Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Nampak UFO-nya itu Itu yang Agak aneh juga Tapi saksi-saksinya Tidak hanya John Lennon Ada Ada beberapa Yang lain Yang tidak dikenal Oleh John Lennon Nah Waktu itu Memang Ya Karena mereka Jadi ini Gambarnya Memang Keduanya Lagi telanjang Di Kemudian kita tahu Di Musik Rock ini Ada beberapa Group Yang pakai Nama Berhubungan Dengan UFO Misalnya UFO Kemudian ada Led Zeppelin Ini ada beberapa Lagunya juga Berhubungan dengan Alien Dengan UFO Kemudian ada Foo Fighters Lalu ada Van Halen Misalnya lagunya Yang Love Walk In Context Is All It Takes To Change Your Life To Lose Your Brace In Time Contact Dan sebagainya Jadi Menarik Bahwa Para Musisi Rock ini Ini Entah Apakah Terilhami Oleh Makhluk Luar Angkasa Ini Tapi Kenapa Bagaimana Caranya Jadi Pertanyaan Dan Mengapa Kok pakai Cara Seperti Ini Kemudian Di tahun 70-an Dan 80-an Itu ada Group band Yang namanya Elo Electric Light Orchestra Itu Dia bikin Kalau Show Panggungnya itu Berupa Terbang Ini Dengan Permainan Sinar-sinarnya Yang Luar biasa Ini Ini Juga Di Mereka Di Amerika Di Omaha Itu Mereka Bikin Stage-nya Itu Panggungnya Berupa Terbang Terbang Jadi Mungkin Pertanyaannya Yang skeptik Mungkin Mereka pakai Itu Karena Orang Pada demam UFO Waktu itu Jadi Demam Demam UFO Dan Luar Angkasa Termasuk Juga Satelit Sputnik Ketika Diluncurkan Oleh Uni Soviet Waktu itu Itu Juga Membuat Orang Jadi Sangat Sangat Apa Sangat Menyukai Teknologi Luar angkasa Dan Juga Termasuk Space race Sehingga Berhasilnya Amerika Mendaratkan Orang Di Bulan Jadi Hal Yang Bersifat Luar angkasa Itu Menarik 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 Perhatian Masyarakat Dunia Waktu itu Lalu Ada Juga Jimi Hendrix Ini Sangat Terkenal Juga Ada Lagu-lagunya Yang Berjudul UFO Kemudian Jimi Hendrix Juga Menekuni Dunia Perufuan Ini Nah Ini Yang Menarik Juga Kita Tahu Bahwa Bapak Adam Malik Itu Pada Waktu Tahun 71 Itu Beliau Menjadi Presiden Dari General Assembly United Nation Itu Jadi General Assembly Itu Sidang Umum Jadi Sidang Umum PBB Yang Ke 26 Tahun 71 Nah Salah Satu Asisten Beliau Yang Khusus Tugasnya Melidiki UFO Itu Yang Bernama Ibu Farida Nah Ibu Farida Ini Ini Pernah Di Kontakt Atau Mengalami Kontakt Dengan Makhluk iti Yang Mengaku Dari Planet Mars Mereka Mendarat Waktu itu Kalau tidak Salah Di Mojave Desert Juga Di Bulan Maret Tahun 71 Waktu itu Ibu Farida Ini Sedang Naik Mobil Bersama Dengan Seorang Musisi Penyanyi Yang Cukup Terkenal Yaitu Johnny Rivers Waktu Bertemu Johnny Rivers Ketakutan Menurut Ceritanya Farida Ini Dan Kemudian Malah Meninggalkan Farida Di Tengah Tengah Gurun Itu Pernah Suatu Ketika Akhirnya Bertemu Lagi Di Rumah Makan Teritanya Bu Farida Memarah Marah Ketika Johnny Rivers Ini Johnny Rivers Ini Kemudian Pernah Menulis Sebuah Menyanyikan Lagu Juga Tentang UFO Kalau Kita Terusuri Lebih Lanjut Ada Hubungan Yang Juga Nanti Dengan Jimi Hendrik Dan Sepertinya Nah Bu Farida Ini Juga Kontakt Dengan Peneliti UFO Di Hawaii Yang Juga Seorang Musisi Yang Benama Steve Omar Saya Pernah Kontakt Dengan Steve Omar Waktu Sempat Janjian Kalau Mau Misalnya Steve Omar Ini Sudah Lama Saya Kontakt Mungkin Sudah Beberapa Belasan Tahun Karena Kontakt Itu Waktu Masih Jaman Milis Milis Di Yahoo Group Steve Omar Ini Bilang Kalau Mau Ketemu Mungkin Ketika Dia Kebali Katanya Bilang Gitu Tapi Kontakt Itu Tidak Berlangsung Lagi Jadi Kontakt Tidak Bisa Langsung Karena Harus Melalui Temannya Yaitu Meryl Fanghauser Ini Meryl Fanghauser Juga Satu Grup Waktu Itu Mereka Mendidikan Yang Namanya Departemen Interplanetary Affairs Yang Di Hawaii Sama Kalau Dilas Namanya Juga Mereka Melidiki Soal UFO Mengumpulkan Data-data Dan Bertemu Dengan Ibu Farida Ini Sempat Ada komunikasi Cukup Intens Juga Artikel-artikel Dan Buku Yang Ditulis Oleh Steve Omar Ini Ada Juga Yang Mengulas Tentang Ibu Farida Ini Di Bukunya Kita Bisa Search Di Google Misalnya Steve Omar Farida UFO Itu Mungkin Bisa Ketemu Artikel Yang Dimaksud Lalu Kita Tahu Juga Robbie Williams Robbie Williams Ini Sempat Menghilang Dari Publik Pada Akhir Tahun 2006 Sejak Itu Ia Terobsesi Dengan UFO Dan Makhluk Luar Angkasa Dia Mengumpulkan Bukti-bukti Kemudian Dia Dan John Ronson Itu Pergi Ke Guru Nevada Mungkin Ke area 51 Dia Pernah Melihat UFO Begitu Dekat Dengan Sehingga Dia Bisa Memukul Dengan Bola Tenis Katanya Seperti Mungkin Berarti Di Bawah 100 Meter Mungkin Di Bawah 50 Meter Melihatnya Yang menarik Juga Kita Tahu Bahwa Tom Delong Itu Dari Musisi Juga Itu Yang Kemudian Banyak Mengungkap Tentang UFO Video-video UFO Bersama Dengan Louis Elizondo Tentang Video-video UFO Di Pentagon Jadi Tom Delong Ini Sebagai Musisi Itu juga Punya Ketertarikan Yang Sangat Besar Tentang UFO Bahkan Tempat Terpilih Menjadi Seorang Peneliti UFO Of the Year Di tahun Berapa Saya Agak Lupa Sangat Menarik Bahwa Banyak Musisi Yang Kemudian Terjun Dalam Dunia Penelitian Soal UFO Dan Makhluk Luar Angkasa Ini Ini Beberapa Contoh Lain Misalnya Kim Will Dia Mengatakan Bahwa Alien Ini Menginspirasi Lagu-lagu Pop Dia Dan Ada Lagunya Katy Perry Ini Yang Judulnya Iti Biasanya Ini cukup Populer Lagu Ini Mungkin Teman-teman Sudah Pernah Tau Lagu Ini Ada Link Youtube Kalau Mau Nanti Bisa Dicari Juga Di Youtube Lagunya Iti Ini Kemudian Kesha Ini Dia Juga Bilang Bahwa Dia Di Inspirasi Juga Oleh Makhluk Extraterrestrial Yang Mengunjungi Dirinya Dia Pernah Lihat UFO Menarik Juga Bahwa Ada Banyak Musisi Yang Lirik Lirik Lagunya Terilhami Dari Perjumpaan Mereka Dengan Maluk UFO Juga Sama Ada Gitaris Dave Davis Ini Dia Malah Berkomunikasi Dengan Alien Demi Lovato Juga Sama Dia Punya Kepedulian Yang Besar Dunia UFO Ini Atau Makhluk Luar Angkasa Ini Bahkan Demi Lovato Ini Pernah Bilang Bahwa Menyebut Makhluk Luar Angkasa Atau Iti Ini Dengan Alien Itu Merupakan Penghinaan Jadi Menurut dia Tidak Boleh lagi Dipakai Dengan Istilah Alien Karena Konotasi Istilah Alien Ini Negatif Ini Menurut Demi Lovato Ini Ada Beberapa Tuplikan Jadi Dikatakan oleh John Wade Ini Di Buku Minds Behind The Music Bahwa Dia Pernah Makan Malam Bersama Jimmy Carter Dan Dijeritai Oleh Jimmy Carter Bahwa Jimmy Carter Melihat UFO Dan Dia Emang Percaya Bahwa Jimmy Carter Emang Lihat UFO Dan Dia Sendiri Kemudian Yakin Bahwa Di Bintang-bintang Lain Itu Juga Ada Kehidupan Demikian Juga Misalnya Marcella Detroit Ini Juga Ngatakan Bahwa Dia Percaya Bahwa Alien Itu Telah Mengunjungi Bumi Nah Ini Untuk Break sebentar Kita Dengerin lagu lagi Ini ada lagu Dari Gombloh Bagi yang Usianya Seusia saya Ketar 50-an Atau mungkin 40-an Tahu tentang Gombloh Mungkin yang Generasi Miliner Tidak Itu Kenal Gombloh Ada lagunya Bersama Lemon Trish No 69 Ini Yang Dalam Albumnya Nadia Dan Atmosphere Itu Berjudul Dimensi Antar Ruang Mari kita Dengarkan Sebab lagu Ini Juga Berhubungan Dengan UFO Aku berjalan di kalah remang senja Kelilingku pohon bagai berwarna kelabu Aku heran senja mendadak bismu Tak ada suara jengklik bernyanyi Tak ada kelelawar berbunyi Terasa hanya angin tanda kehidupan Lapat ku dengar suara Suara aneh Bagai suara musik Campur Dengung Lemah Ku cari diantara cendawan Ku cari diantara bebatuan Kian lama Kian keras Kiranya datang Dari atasku Dari atasku Kian keras Kian keras Kian keras Tung Benda-benda bersinar melayang turun Besar bentuknya berwarna perak Pantulan sinarnya silaukan mataku Kucubin lengan ku karena ku takut Berpimpin Tak lagi sempat ku tutup mulutku Turun makhluk manusia kristal Memandang ku sekejap menyelidik Balik ku muda perak dan berangkat Tiba ku ingat berita di koran Cerita tentang makhluk angkasa Kufikir dulu hanya kualan saja Aku hanya sedikit menyesal Datang perginya terlalu cepat Sehingga aku tak bisa bertanya Apakah negara disana berbentuk republik? Apakah disana ada komersialisasi? Apakah disana ada demokrasi? Apakah disana ada prostitusi? Yang terang negaraku adalah negara republik Dan aku bangga padanya Dan aku bangga padanya Dan aku bangga Aku cinta Indonesia Ya itu lagunya ya Nah Mungkin jadi pertanyaan Kenapa kok musik ya? Jadi Ini gimana Mas Duki? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan dulu? Atau langsung Mungkin kita break dengan Tanya jawab dulu ya? Ya Break aja dulu ya Ya Aku kalau gak ada pertanyaan Aku yang mau nanya nih Mas Duki Ya Nah Kalau menurut Mas Sur Tadi kan Ada yang liat UFO ya Berarti ya Ya Tadi John Lennon ya Liat UFO ya Tiga Kalau yang Aku tahu Jaman dulu Tahun 90-an Akhir 90-an Itu gilang Ramadan Javage Terus yang baru-baru ini Februari ini Fatur Javage Oh ya Liat UFO Apakah di antara mereka ini Ada yang pernah mengalami Alien encounter Mas Duki? Saya belum 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 tahu persis ya Karena Mungkin harus Belum tentu orangnya Terita ke publik soalnya Beberapa yang mungkin Pernah ada seperti Tidak tahu apakah Misalnya Seperti Ahmad Dhani Itu juga pernah punya Pengalaman ya Tapi kalau tidak salah Ketertarikan dengan dunia Dengan fenomena UFO Ini ada Kalau Tahu saya Ahmad Dhani Terus Mungkin Beberapa artis lain Juga ada ya Karena Ada banyak Musisi Termasuk musisi yang Indie Itu juga Membuat musik Yang berhubungan dengan Dunia UFO Dan Alien ini Salah satunya Yang kita tahu Yang kita pernah bahas dulu Adalah Bapak Dedy Suardi Dan Beliau juga Selain Mengamati UFO Juga seorang seniman Membuat beberapa Lagu Dan Diteruskan oleh Putranya Yang punya group band Menurut saya juga Beraliran rock juga Itu Jadi Kalau memang Maksud saya gini Mungkin Apa yang saya sampaikan Ini bisa menjadi Apa ya Inspirasi Buat teman-teman yang Tertarik Untuk Meliti lebih jauh Tentang Musisi-musisi Yang ada di Indonesia Jadi sudah memberikan contoh Misalnya Dari Iwaka Kemudian Dari Dari Gomblo Juga dari Eros Jarot Itu juga ada Yang judulnya Makhluk Angkasa Itu ada juga Beberapa Kumpulan lagu-lagu Indonesia Atau yang dibuat Oleh musisi Indonesia Yang dikumpulkan Dalam Suatu Semacam Projek Gitu Yang Kalau tidak salah Itu Berhubungan Dengan Semacam Menyambut Kedatangan Makhluk Extra-terestrial Itu ada di Di internet List lagunya Itu saya Nanti bisa share Linknya Untuk Diketahui Itu Mas Nuki Yang lain Apakah ada yang Mau bertanya Ini kan belum selesai Presentasi Mas Nur ya Belum Belum Mudah-mudahan Tidak membosankan Ini menarik sekali Mas Nur Menarik sekali Ada yang mau bertanya Silahkan Ini tadi Mas Dwinanto Bilang Semi Hagar Vokalis Van Halen Itu long life Abdocti Berarti memang Punya pengalaman Diculik oleh alien Sama juga yang Di Facebook group Saya lupa Nama Nama bandnya Yang kemudian Ketika dia pulang Dari Konsernya itu Dia Mobilnya Satu mobil Satu Itu kan Sempat diculik Sama alien juga Mungkin Ada yang baca ya Di grup Facebook Itu Kaitannya dengan Musik rock ini Apa Karena kebetulan Mereka yang Lebih Kedengaran Lebih 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 populer Pada masa itu Atau Memang dari jenis musiknya Atau Mungkin gak Misalnya Ada musik Tertentu Yang Yang tadi Misalnya Fox Song Atau Atau Kalau di Indonesia Dangdut Misalnya Atau Ini Ini Karena musik Dengan Musik rock Yang Punya tempo Tertentu Dengan Cirinya Tentu Atau Gimana Itu 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 yang Akan kita bahas Nanti Di presentasi Selanjutnya Tapi Gini Memang Uniknya Ini uniknya Mungkin Kita bisa jadi Bahan diskusi Nanti Juga Pertama Keberadaan Musik Rock Ini Dimulai Di Sekitar Akhir Tahun Empat puluhan Awal Lima puluhan Dimulai Dengan Rock and Roll Kemudian Awalnya Dari Pemusik Dari Afrika Juga Dan Kemudian Dibawa Ke Amerika Nah Padahal UFO Ini Juga Mulai Populernya Itu Di Tahun Yang Sama Empat puluhan Akhir Dan Di Awal Lima puluhan Jadi Ada Berangkat Yang Sama Hal Yang Lain Adalah Ketika Kehadiran Musik Rock Ini Ini Emang Beda Dengan Dengan Musik Yang Lain Seperti Country Seperti Mungkin Musik Fox Song Dan Sebagainya Atau Musik Musik Yang Klasik Yang Yang Umum Pada Waktu itu Yaitu Kehadiran Musik Rock Ini Di Dianggap Sebagai Terutama Oleh Gereja Karena Ini kan Di Amerika Dan Juga Di Eropa Di Inggris Dianggap Sebagai Musiknya Setan Ya kan Jadi Kayaknya Nanti Ada penjelasannya Kenapa Kok Seperti Itu Termasuk Simbol Simbolnya Termasuk Simbol Yang Tangan Yang Gini Misalnya Itu kan Juga Yang Yang Simbol Musik Rock Juga Tapi Juga Ada Yang Mengartikan Bahwa Itu Simbolnya Dari Misalnya Antara Lucifer Apakah Itu Mungkin Biasanya Boop Seperti Itulah Nah Memang Akan Menjadi Tanda Tanya Kemudian Misalnya Bagi Orang Yang Percaya Atau Yang Mendalami Masalah UFO Ini Bahwa UFO Ini Ada Hubungannya Dengan Demon Misalnya Atau Orang Yang Mengatakan Bahwa UFO Ini Adalah Jin Misalnya Lalu Itu Akan Mudah Sekali Kemudian Dicocok Logikan Sehingga Kalau Musik Rock Ini Dipengaruhi Oleh Misalnya Demon Dan Demon Itu Adalah Alien Kan Kelihatan Benang Merahnya Tapi Apakah Seperti Itu Itu Jadi Pertanyaannya Itu Mungkin Kita Akan Bahas Nanti Jadi Mohon Sabar Tapi Saya Tidak Akan Masuk Kesananya Nanti Tapi Itu Sebagai Keluaja Mungkin Sebagai Kok Ada Kesamaan Dengan Masalah Masalah Seperti Itu Terima kasih Kang Ferry Apakah Mau dilanjutkan Mas Tur Ya Boleh Saya Lanjutkan Jadi Tadi kan Sudah kita Tahu Ada Banyak Sekali Musisi Dunia Di luar Masuk Di Indonesia Juga Yang Lirik-lirik Lagunya Itu Berkaitan Dengan UFO Saya Tidak Tahu Apakah Lagunya Ivan Vals Ada yang Berhubungan Dengan Ini Atau Tidak Tapi Setuanya Gini Yang Yang Ingin Saya Tekankan Di sini Adalah Musisi Ini Itu Kalau Mendapatkan Pengaruh Atau Ada hubungan Dengan UFO Atau Makhluk Itu Bukan Berarti Mereka Itu Lantas Membuat Lirik Lagu Tentang UFO Namun Lirik-lirik Lagunya Itu Akan Berisi Atau Banyak Berisi Tentang Yang Saya Sebut Sebagai Kestadaran Kemestaan Atau Jadi Tentang Ya Mungkin Kita Bisa Lihat Seperti John Lennon Misalnya Bikin Lagu Imagine Misalnya Seperti Itu Jadi Kalau Orang-orang Mungkin Mengatakan Bahwa Itu Kan Bernuansa New Age Seperti Itu Dan New Age Itu Nanti Ada Hubungannya Juga Dengan Katanya Dengan Makhluk Iti Yang Pernah Juga Dibahas Oleh Mas Dino Beberapa Waktu Yang Lalu Di Betatox Tapi Mengapa Musik Ini Kita Akan Coba Bahas Kita Tahu Bahwa Musik Jelas Sangat Mempengaruhi Otak Kita Bisa Menjadi Sebuah Kekuatan Menyembuhkan Untuk Healing Jadi Mendengarkan Musik Ini Bisa Mengurangi Kecemasan Atau Memberikan Kesembuhan Meningkatkan Optimisme Mengurangi Rasa Sakit Lalu Juga Membangkitkan Ingatan Jadi Kenapa Karena Musik Ini Memberikan Pengaruh Pada Emosi Kita Dan Emosi Kita Itu Kalau Di Otak Itu Akan Tersimpan Di Amigdala Dan Musik Ini Sangat Sangat Berpengaruh Di Bagian Otak Kita Di Amigdala Termasuk Juga Musik Ini Bisa Meningkatkan Kreativitas Ada Beberapa Musik Yang Kalau Kita Lihat Di Internet Di Youtube Itu Kalau Bisa Meningkatkan Konsentrasi Belajar Ada Juga Mossad Efek Walaupun Mossad Efek Ini Ada Yang Juga Yang Katakan Bahwa Ini Tidak Benar Ya Tapi Pernah Diteliti Juga Ada Pengaruh Nah Berhubungan Dengan Ingatan Ini Ini Menarik Kalau Misalnya Saja Orang-orang Yang Mengalami Diculik Oleh Alien Atau Experiencer Ini Ini Ingatannya Ditekan Dibikin Supaya Dia Tidak Ingat Musik Ini Barangkali Bisa Memicu Untuk Dia Ingat Kita Tidak Tau Tapi Barangkali Sehingga Secara Tidak Sengaja Misalnya Dengan Diluncurkannya Musik-musik Ini Dan Orang Kemudian Mendengarkannya Orang Kemudian Terpicu Ingatannya Ternyata Dia Punya Pengalaman Dengan Makhluk Itu Ini Ini Salah Satu Boleh Dibilang Hipotesis Apakah Musik Ini Apakah Musik Ini Diyakini Bisa Mengaruhi Ingatan Oleh Karena Itu Musik Ini Terapi Untuk Orang-orang Yang Mengalami Demensia Atau Alzheimer Dimana Kalau Dia Lupa Itu Disetalkan Atau Diputarkan Lagu-lagunya Dia Waktu Masih Muda Itu Itu Akan Membawa Kenangan Dan Memori Yang Karena Memori Yang Lama Ini Yang Biasanya Masih Tersimpan Biasanya Yang Hilang Memori-memori Yang Lebih Pendek Atau Jangka Waktunya Masih Lebih Pendek Gitu Ini Beberapa Quote Jadi Musik Itu Adalah Bahasa Universal Yang Bisa Dimengerti Tanpa Harus Diterjemahkan Menurut Bethold Orbach Ini Kemudian Jane Sibelius Sibelius Ini Juga Bilang Bahwa Musik Dimulai Ketika Kemungkinan Orang Berbahasa Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Kita Bisa Memahami Berkomunikasi Dengan Orang Lain Tanpa Harus Mengerti Bahasa Dengan Yaitu Dengan Musik Dan Musik Itu Sangat Personal Dan Emosional Sebagai Bentuk Komunikasi Ini Kata Trevor Dunn Kita Tahu Bahwa Tahun 2008 Kita Pernah Kirim Lagu Across The Universe Ini Ke Luar Angkasa Yaitu Ke Bintang Polaris Jadi Kita Mengirimkan Musik Ke Luar Angkasa Karena Mungkin Kalau Kita Kan Pernah Membahas Tekno Signature Jadi Kalau kita Meneropong Atau Melihat Bintang Dengan Radio Teleskop Misalnya Dan Kita Kita Melihat Ada Ciri Teknologi Maka Atau Mungkin Misalnya Bintang Itu Ketutupan Sesuatu Yang Tidak 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 Alami Atau Itu Sifatnya Artifisial Maka Diduga Ada Peradaban Peradaban Cerdas Nah Ketika Orang Misalnya Menangkap Ada Musik Itu Bisa Dianggap Ini Pasti Dari Makhluk Yang Cerdas Walaupun Alam Semestan Sendiri Merupakan Katakan Harmoni Jadi Punya Alunan Musiknya Sendiri Nah Apakah Mereka Mendengarkan Kalau Kita Kirim Musik Mungkin Siapa Tahu Makhluk Makhluk Ini Tidak Perlu Alat Seperti Ini Radio Teleskop Tapi Secara Fisik Mereka Atau Biologis Mereka Mereka Bisa Nangkap Signal Yang Dipancarkan Sehingga Mungkin Mereka Bisa Langsung Mendengarkan Kita Tidak Tahu Tapi Bagaimana Jika Sebaliknya Mereka Juga Menggunakan Cara Yang Sama Yaitu Mengirimkan Musik Ke Kita Dan Salah Hal Yang Menarik Ini Mungkin Out Of Topic Tapi Ada Hubungannya Dengan Musik Salah Satu Buku Yang Ditulis Oleh Richard Doty Yang Tentang Accept From Disclosure Dikatakan Makhluk Extraterrestrial Biological Entity Atau EB Yang Sempat Ditangkap Oleh Pihak Amerika Itu Konon Dia Atau Makhluk Ini Menyukai Musik Tibet Katanya Nah Tahun 69 Apollo 10 Astronaut Apollo 10 Ini Tidak Mendarai Di Bulan Tapi Dia Menorbit Bulan Itu Mendengarkan Suara Musik Ini Ada Komunikasinya Juga Kita Tahu Di Film Close Encounters Of The Third Kind Juga Ada Nada Yang Digunakan Oleh Makhluk Iti Untuk Berkomunikasi Juga Jadi Pertanyaannya Memang Apakah Musik Ini Menjadi Sebuah Komunikasi Nah Kemudian Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang tadi Diajukan oleh Kang Ferry Mengapa Kok Musisi Atau Para Roker Ini Kenapa Kok Yang Dipilih Ini Saya Coba Akan Bahas Sejarah Musik Rock Sebelumnya Saya Bukan Ahli Musik Jadi Kita Belajar Sama-sama Tentang Sejarah Musik Rock Ini Karena Ini Yang Banyak Diamati Oleh Para Ufolog Biasanya Sejarah Atau Hampir Tidak Begitu Diamati Tentang Lagu-lagu Lain Misalnya Lagu Yang Sifatnya Klasik Yang Berhubungan Dengan UFO Atau Mungkin Lagu Country Mungkin Ada Tapi Banyak Yang Diamati Oleh Para Ufolog Ini Adalah Dari Musik Rock Musik Rock Ini Adalah Jenre Musik Yang Didasarkan Pada Rock and Roll Jadi Awalnya Memang Dari Rock and Roll Berawal Tahun 40-an Dan 50-an Ritme Dan Blues Musik Country Dan Juga Mengacu Pada Musik Rakyat Jazz Musik Klasik Ada Rock Jadi Musik Ini Kemudian Ketika ada Rock and Roll Itu Ada Mengarah ke Rock Semua Nah Gitar Adalah Instrumen Kas Musik Rock Tapi Banyak Gaya Musik Rock Menggunakan Drum Bass Keyboard Juga Instrumen Lain Seperti Organ Piano Atau Synthesizer Ini Awalnya Itu Dijoki Dari Yang Bernama Alan Freed Ini Menggunakan Istilah Rock and Roll Di Tahun 51 Dan Kita Kenal Ada Yang Namanya Alvis Presley Yang Terkenal Dan Menurut Bukunya Di Alien Rock Yang Ditulis Oleh Lukman Tadi Itu Salah Satu Yang Sangat Menaruh Perhatian Pada Dunia UFO Kemudian Ada Beatles Beatles Ini Yang Disebut Terkenal Dengan Istilah Serbuan Dari Inggris Ke Amerika Terkenal Awalnya Dengan Lagu I Want To Hold Your Hand Jadi Ini Sejarah Sejarah Musik Rock Lalu Di Tahun 50-an Itu Ada Ini Beberapa Musisi Ini Rock Musik Kemudian Tahun 60-an Sampai Pertengahan Tahun 70-an Ini Mulai Ada Campuran Antara Pop Musik Dengan Rock Ada Juga Blend Atau Campuran Dari Pop Sekarang Fok Musik Dengan Rock Lalu Yang Menarik Juga Ada Yang Namanya Psychedelic Rock Ini Fokus Pada Subculture Jadi Budaya Waktu itu Penggunaan Drug Ada Mariluana Ada Opium Ada LSD Jadi Yang Memberikan Pengalaman Halusinogen Jadi Ini Ini Saya ingin Membahas Tentang Ini Nanti Di Beta Talks Yang Ya Mungkin Beberapa Waktu Yang Akan Datang Pengaruhnya Atau DMT Termasuk LSD Terhadap Di dunia Peruvuan Karena Pernah Juga Dibahas Oleh Graham Uncock Itu Nanti Tentang DMT Itu Dengan Ketika Orang Masuk Dalam DMT Itu Dia Bisa Pertemu Dengan Mahluk-mahluk Dari Dunia Lain Nah Tahun 1963 1974 Itu Ada Periode Dimana Ada Gerakan Gerakan Budaya Dimana Musik Rock Ini Digunakan Untuk Membangun Semangat Anti Perang Waktu itu Kan Ada Perang Dengan Vietnam Jadi Ada Perang Korea Amerika Dengan Korea Amerika Dengan Vietnam Termasuk Juga Melawan Dari Kemungkinan Ancaman Bom Atom Ini Menarik Sebetulnya Kalau Kita Menekuni Dunia Peruvuan Kita Tahu Ada Yang Alternative Three Dimana Pihak Mahluk IT Ini Pernah Mengontak Amerika Dan Menawarkan Kerjasama Bantuan Sebetulnya Yaitu Kita Diberi Istilahnya Itu Hidup Kita Jauh Lebih Baik Bisa Lebih Sehat Tanpa Ada Penyakit Jadi Ada Lebih Baik Tapi Dengan Syarat Kita Harus Melucuti Persenjataan Nuklir Mungkin Pasti Teman-teman Yang menekuni Dunia UFO Tahu Termasuk Juga Bagaimana UFO Ini Punya Peran Penting Dalam Mengawasi Pangkalan-pangkalan Atau Rudal-rudal Balistik Nuklir Yang dimiliki oleh Mungkin Khususnya di Amerika Tapi yang di Uni Soviet Atau Rusia Kan kita Tidak tahu Beritanya Tapi yang di Amerika Ini ada Banyak sekali Informasi Bahwa Ada beberapa Misalnya Fasilitas Nuklir Yang kemudian Diba-diba Shutdown Ketika Diintervensi oleh UFO Nah ini menarik Karena musik rock Ini kemudian Juga Menjadi sebuah Gerakan Anti-perang Termasuk Ya ini Ancaman Bom atom Apakah ini Terilhami Atau dipengaruhi Oleh Makhluk IT Nah ini Pertanyaan Karena kok Mirip Kok sama Lalu ada juga Progressive rock Ini memang Mulai Ada perbedaan Termasuk Musik-musik rock Yang Durasinya Lebih panjang Kalau Teman-teman Mengikuti Filmnya Queen Itu Itu kan Waktu Bikin Bohemian Rasopdi Itu kan Sempat Ditolak Sama Produsernya Gara-gara Musiknya Panjang Tapi Akhirnya Ternyata Bisa Jadi ada Classical rock Nah Ini Awal Dimana Mulainya Musik Rock Dengan Atau Musik dengan Standar Yang Biasanya Umumnya Tiga menit Menjadi Lebih panjang Dan Konseptual Abstract Dan Fantasi Liriknya Mulai Mulai Fantasi Mulai Abstract Mulai Konseptual Gitu Ini Progressive rock Ini ada Queen Queen ini Secara umum Tidak Punya Tidak Punya lagu Yang berhubungan Dengan UFO Atau Alien Misalnya Namun Beberapa Pengamatan saya Ada beberapa Lagunya Yang Bisa jadi Memberikan Diberikan Inspirasi Yang Kalau kita Telah Atau kita Analisis Bisa Di Di Apa ya Diarahkan Ke Ke Ya Mungkin Berhubungan Dengan Makhluk Makhluk Luar Angkasa Salah Satu lagunya Yang berhubungan Dengan Misalnya Luar Angkasa Misalnya Yaitu Prince of the Universe Yang lagunya Soundtracknya Highlander Itu Ya mungkin Karena ada kata-kata Universe Tapi kalau kita Lihat liriknya Itu nanti Akan jadi sangat Menarik Terutama Yang suka Ancient Alien Kemudian Di Pertengahan Tahun 70-an Ada Hard Rock Mulai ada Heavy Metal Hard Rock ini Ditandai Dengan Suara Vokal Yang Agresif Kemudian Suara Gitarnya Yang Saya tidak tahu Isilahnya Melengking-lengking Atau Apa Isilahnya Ini heavy metal Suaranya Lebih keras lagi Jadi Kalau ada Gitar Solonya Kemudian Dia Mulai Memetik Gitarnya Dengan Keras Ini Lalu Ini Tahun 80-an Guns and Roses Ini Kemudian Ada Coldplay Juga Coldplay punya Lagu Beberapa lagu Yang berhubungan Dengan UFO Tahun 90-an Dan tahun 2000 Ada Groom Ada Beberapa Lagi lainnya Ada Gender-gender Yang subnya lagi Ada Metalcore Ada Melodic Death Metal Simponic Extreme Metal Black Metal Ada New Metal Dan Rap Rock Electronic Rock Jadi Perkembangannya Banyak Ini Sejarahnya Nah Dampak Sosialnya Populitas Musik Rock Ini Di seluruh dunia Berarti Bahwa Itu Menjadi Pengaruh Besar Pada Budaya Mode Dan Sikap Sosial Sehingga Mengarah Pada Pengembangan Berbagai Subkultur Ini Kalau Menjawab Pertanyaannya Kenapa Musik Rock Musik Rock Ini Mendunia Ini Yang Bisa Dijawab Apakah Download Mendunia Kira Tidak Mungkin Hanya Di Indonesia Mungkin Di Malaysia Mungkin Mungkin Di Beberapa Tempat Tapi Apakah Klasik Mendunia Klasik Mendunia Tapi Tidak Semua Orang Bisa Terima Musik Rock Ini Popularitasnya Itu Di Seluruh Dunia Tidak Terbatas Oleh Wilayah Negara Atau Benua Jadi Mendunia Apakah Itu Kemudian Di Dalam Tanda Petik Dipakai Oleh Makhluk Nah Itu Bisa Jadi Pertanyaan Karena Ini Emang Mendunia Dampak Sosial Lainnya Adalah Fashion Rock Ini Telah Dilihat Sebagai Kombinasi Elemen Budaya Dan Periode Yang Berbeda Serta Mengekspresikan Pandangan Yang Berbeda Tentang Seksualitas Dan Gender Kita Tahu Bahwa Setelah Tahun 50-an Itu Ada Gerakan Gerakan Di Dunia Misalnya Gerakan Persamaan Hak Perempuan Misalnya Kenapa Kok terjadi Seperti itu Karena Ada Perang Dunia Kedua Gimana Laki-lakinya Kemudian Berangkat Perang Lalu Perempuannya Kan Bekerja Nah Ketika Laki-lakinya Balik Dari Perang Dan Masuk Ke Dunia Kerja Ini Pihak Perempuannya Kan Kemudian Mau Disingkirkan Lagi Mau Disuruh Balik Ke Rumah Tapi Pihak Perempuan Tidak Mau Mereka Tetap Ingin Bekerja Sehingga Ada Upaya Untuk Gerakan Kesamaan Gender Kemudian Ada Gerakan Kesamaan Atau Anti Diskriminasi Ras Ternasuk Pada Waktu Itu Yang Kulit Hitam Dari Gerakan Martin Luther King Misalnya Kemudian Ada Gerakan LGBT Gerakan Gay Lesbian Jadi Setelah Perang Dunia Kedua Itu Dunia Kita Ini Ada Banyak Sekali Perubahan Budaya Dimana Ada Gerakan Gerakan Yang Kemudian Musik Rock Ini Membawa Peran Jadi Musik Rock Secara Umum Telah Dicatat Dan Dikritik Karena Memfasilitasi Kebebasan Seksual Yang Lebih Besar Termasuk Kita Tahu Di Tahun Itu 60-an 70-an Itu Ada Misalnya Yang disebut Dengan Hipis Ada Kebebasan Seksual Free Sex Dan Sebagainya Itu Kemudian Musik Rock Ini Dianggap Sebagai Yang Istilahnya Itu Yang Mendorong Rock Ini Juga Telah Dikaitkan Dengan Penggunaan Narkoba Termasuk Stimulan Yang Diambil Awal Hingga Pertengahan 60-an Melalui LSD Yang Dikaitkan Dengan Rock Psychedelic Pada Akhir Tahun 60-an Dan Awal 70-an Dan Di Sejumlah Era Yaitu Ganja Kokain Dan Biasanya Masalah Palawan Wanita Semuanya Telah Dinyanyikan Dalam Laku Jadi Rock Ini Membawa Sesuatu Gerakan Di Dunia Ini Musik Talk Juga Membawa Tradisi Lagu Protes Membuat Pernyataan Politik Tentang Hal-hal Seperti Perang Agama Kemiskinan Sipil Keadilan Dan Lingkungan Termasuk Di Indonesia Dulu Lagu-lagunya Iwan Fals Itu Termasuk Lagu-lagu Yang Memberikan Pernyataan Politik Terhadap Rejim Yang Ada Waktu Itu Biasanya Contohnya Misalnya Mendukung Gerakan Anti Apertate Ini yang Di Afrika Selatan Kemudian Pesan Protes Politik Di Tahun 80-an Hardcore Kemudian Konser Life Aid Untuk Ethiopia Tahun 85 Yang Berhasil Meningkatkan Kesadaran Akan Kemiskinan Dunia Dan Untuk Bantuan Dana Jadi Musik Rock Ini Luar Biasa Efeknya Atau Dampak Sosialnya Itu Besar Sekali Dibandingkan Dengan Genre Musik Yang Lain Ini Historinya Istilahnya Flowchartnya Dimana Sejarahnya Jadi Kalau Mau mempelajari Secara Khusus Tentang Musik Rock Bisa Bisa Lihat Alur-alurnya Seperti ini Yang Utama Sebetulnya Ketika Brit Invasion Ini Yaitu Invasi Inggris Ini Ketika Dia ke Amerika Ini Terutama Waktu itu Ada Beatles Dan Menarik Sebetulnya Inggris Itu Kan Dulunya Itu Banyak Apa ya Mungkin Saya tidak tahu Benar atau tidak Misalnya Kaum Druid Lagu-lagunya Itu Istilahnya Itu Yang Yang Berhubungan Dengan Peri-peri Apa ya Mas Nuki Ingat ya Kok Saya lupa Istilahnya Mungkin Ada yang tahu Nanti Kita bisa Diskusikan Mungkin Dia Nah Itu Kira-kira Sejarahnya Celtic Misalnya Di Inggris Itu juga Di daerah-daerah Mungkin Kawasan Mungkin Duluth Viking Dan sebagainya Nah Tadi kan Disebutkan Bahwa Rock Ini Berhubungan Dengan Penggunaan Narkotik Drugs Termasuk LSD Dan sebagainya Ini yang ingin Saya coba Cari benang Merahnya Kita tahu Bahwa Ini Tadi yang Saya Sempat Kemukakan Tentang Graham Hancock Itu Di Bukunya Supernatural Ada buku-buku Lain Misalnya Tentang Yang ditulis oleh Rick Trustman Dan sebagainya Itu Bahwa DMT Atau Ayuasha Itu Bisa Kontakt Dengan dunia Lain Dengan Makhluk Melakukan Dunia Lain Karena Umumnya Digunakan Oleh Para Saman Saman Itu Kita Disebut Dukun Jadi Mereka-mereka Ini Bisa Kontakt Dengan Dunia Lain Nah Ketika Para Musisi Ini Menggunakan Narkotik Tentu Tergantung Jenis Dan Dosisnya Apakah Mereka Kemudian Membuka Portal Di Otak Mereka Dan Mereka Kemudian Bisa Ketanam Tanda Petik Ke Dunia Lain Dan Atau Makhluk Mereka Dari Dunia Lain Kemudian Bisa Menghubungi Mereka Karena Terbukanya Akibat Penggunaan Bahan-Bahan Aditif Itu Lalu Memberikan Pesan-Pesan Itu Kepada Para Musisi Ini Nah Apakah DMT Ini Pertanyaannya Adalah Gateway Gerbang Untuk Kedunia Lain Kita Kita Tahu Bahwa Penggunaan LSD Itu Dengan Orang Meditasi Itu Hampir Mirip Ini Ada Beberapa MRI Jadi Ketika Orang Melakukan Meditasi Itu Kan Juga Bisa Kontakt Dengan Dunia Lain Sebetulnya Itu Juga Menurut Penelitianya Itu Meningkatkan DMT Alami Yang Ada Dalam Otaknya Katanya Nah Kalau DMT Nya Distimulan Melalui Dari Luar Ya Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Orang Yang Melakukan Meditasi Nah Kita Tahu Juga Bahwa Alien Alien Itu Atau Maluk Luar Angkasa Ini Itu Sering Kalau Berkomunikasi Dengan Orang Yang Dijumpai Itu Menggunakan Telepati Nah Ketika Apakah Para Musisi Ini Juga Mendapatkan Kontakt Secara Telepati Dengan Maluk Maluk IT Itu Menjadi Pertanyaan Juga Dan Apakah Telepati Pada LSD Atau Bahan Bahan Psychedelic Itu Itu Real Atau Cuma Kalau Orang Bila Cuma Halu 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 Dan Halu Cuma Ngayal Ngayal Aja Tapi Apakah Entitas Itu Benar Ada Dimana Ketika Orang Menggunakan LSD Itu Semacam Terbuka Orang Orang Bila Istilahnya Itu Kelenjar Pinial Itu Mata Ketiganya Itu Kemudian Terbuka Melalui Vibrasi Tertentu Lalu Bisa Kontakt Dengan Dunia Lain Nah Ini Mungkin Yang Nanti Punya Pengalaman Atau Pengetahuan Bisa Sharing Saya Sendiri Kan Masih Belajar Juga Tentang Hal Seperti Ini Tapi Sendiri Bukan Praktisi Dalam Hal Ini Jadi Mungkin Sangat Butuh Ada Sharing Dari Teman Teman Yang Lain Nah Mengenai Telepati Jadi Serah Teknologi Itu Bisa Dilakukan Dengan Menanamkan Device Itu Seperti Yang Dilakukan Misalnya Oleh Elon Musk Dengan Memasang Neural Link Itu Nantinya Kita Bisa Telepati Saya Bisa Langsung Mikir Dengan Mas Nugi Langsung Komunikasi Dengan Tanpa Harus Pakai Handphone Tapi Seperti Telepati Nah Secara Kesimpulan Ini Musik Adalah Bahasa Alam Semesta Musik Adalah Tanda Peradaban Dengan Musik Kita Dapat Berkomunikasi Dengan Semua Jenis Spesies Di Alam Semesta Makhluk Iti Dapat Menghubungi Kita Secara Telepati Ini Beberapa Yang Saya Bisa Simpulkan Bagaimana Jika Kita Mencari Kecerdasan Luar Angkasa Dengan Telepati Apakah Maluk Iti Ingin Meningkatkan Kesedaran Kesemestaan Kita Dalam Hal Ini Melalui Pesan Pesan Yang Dikirimkan Melalui Musik Kenapa Kok Musik Karena Musik Adalah Budaya Populer Budaya Populer Kita Tahu Bahwa Itu Paling Mudah Mempengaruhi Manusia Mempengaruhi Nah Ini Sebuah Quote Musik Adalah Untuk Jiwa Kementara Kata-kata Itu Untuk Pikiran Kementara Itu dulu Mas Mungkin Nanti Kalau ada Waktu Kita Bisa Bahasa Lain Ada Pertanyaan Silahkan Silahkan Kalau ada Pertanyaan Atau Ada Sharing Silahkan Ya Udah Saya Sharing Dikit Mas Nur Silahkan Ya Kedengeran Ya Mas Nur Ya Menarik Si Mas Mas Bagi Nur Bilang Itu Benarlah Ya Mungkin Secara Musik Itu Kan Universal Hanya Mungkin Yang Menjadi Sorotan Saya Adalah Musik Bagi Dua Jadi Untuk Rock Ini Sendiri Memang Itu Aksesnya Kalian Cuman Mungkin Alien Alien Yang Jenisnya Yang Buka Spiritual Itu Masih Kurang Tinggi Ya Bukan Jenis Pleiadian Dan Sebagainya Mungkin Ke Grey Kemana Makanya Kita Mohon Maaf Agar Dihubungkan Dengan Demonik Ya Ada Heavy Metal Sebagian Memang Kleriknya Itu Antikrani Ya Kalau Bicara Dari Sisi Injil Ya Memang Kemudian Bacomet Seperti Mereka Lucifer Dan Sebagainya Tapi Ada Jenis Musik Lain Lagi Yang Mas Sudah Bilang Jenis Misalnya Tibetan Ya Atau Yang Kemarin Ini Mas Guntur Pernah Sharing Yang Gending Sriwijaya Nah Itu Adalah Jenis Alien Yang Spiritualnya Lebih Tinggi Jenis Jenis Dunia Dan Sepertinya Tapi Prinsip Dasarnya Tujuh Mas Universal Itu Universal Terakhir Kali Yang Kita Bahas Itu Malah Ada Pemujaan Berdarah Jadi Melebar Dikit Reven Suaminya Kiley Jenner Itu Tresi 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 Kalau Nggak Salah Itu Memang Udah Dirancang Dengan Demonik Atau Alien Itu Memang Terjadi Pengorbanan Terhadap Terhadap Manusia Ya Artinya Darah Seperti Yang Yang Bisa Saya Saringkan Untuk Sementara Gitu Dulu Mas Jadi Memang Benar Oh Ya Tadi Juga Memang Umumnya Ya Kadang-kadang Dapat Kita Berhubungan Semua Sebenarnya Kalau Dengan Different Different Spesies Itu Dengan Telepatik Mas Dengan Telepatik Seperti Itu Dengan Meditasi Cuma Tadi Yang Untuk Untuk Sintetis Sintetis Perangsang Perangsang Otak Ya Saya Agak Ragu Karena Gini Untuk Meditasi Sendiri Kan Butuh Itu Fokus Kesadaran Tinggi Ya Kemudian Tapi Kalau Yang Mars Bilang Itu Yang Di Aduh Saya Lupa Yang Untuk Samanism Di Maya Itu Memang Merangsang Merangsang Otak Ya Tapi Kalau Untuk Yang Bentuknya Morfin Atau Sintetik Itu Seagak Ragu Antara Halusinasi Atau Benar-benar Ketemu Itu Aja Tapi Kalau Yang Suku-suku Tradisional Buat Yang Untuk Samanism Itu Yang Di Maya Tadi Saya Lupa Ayusa Apa Dibilatnya Itu Memang Memang Itu Merangsang Piniel Glen Setahu Saya Itu Sering Saya Mungkin Yang Lain Teman-teman Terima kasih Ya Terima kasih Mas Susanto Kalau Menurut Saya Pak Nur Dan Teman-teman Yang Lain Betulnya Musik Rock Dan Metal Itu Memang Ada Memang Ada Hubungan Dengan Alam Tertentu Karena Dimana Kita Sekarang Harus Bisa Dituntut Untuk Memainkan Nada-nada Yang Tidak Biasa Dimainkan Jadi Ada Memang Saya Sendiri Juga Kadang Merasa Pada Saat Saya Main Pada Saat Saya Main Di Studio Sama Di Panggung Itu Kita Dapat Atmosfer Yang Berbeda Dan Juga Kalau Dilihat Dari Sejarahnya Musik Rock Sendiri Musik Rock Sendiri Awalnya Kalau Saya Bilang Justru Dari Indonesia Sebelum The Beatles Sudah Ada The Tillman Brother Itu Dulu Dari Indonesia Yang Pertama Yang Akhirnya Ditiru Sama The Beatles Dan Mulai Memainkan Yang Aneh Aneh Itu Terus Pada Saat Kalau Untuk Beberapa Musisi Saya Rasa Banyak Juga Yang Sebelum Manggung Mereka Melakukan Apa Itu Yang Dinamakan Ritual Tapi Itu Hanya Untuk Musisi Di Luar Negeri Yang Saya Tahu Kalau Di Indonesia Belum Ada Yang Sampai Ngadakan Ritual Seperti Itu Dan Untuk Black Metal Kenapa Kok Dibilang Musik Demon Musik Karena Irama Bertemakan Demon Karena Sebetulnya Mereka Itu Lebih Untuk Mengembalikan Kepercayaan Pagan Jadi Pada Saat Kira-kira Abad Pertengahan Itu Banyak Kuil-kuil Pagan Diancurkan Oleh Gereja Dan Itulah Akhirnya Mereka Berontak Terhadap Gereja Karena Karena Sendiri Kan Juga Pemain Dan Saya Juga Tahu Melumpukkan Lagu-lagu Dengerin Ini Liriknya Seperti Ini Jadi Mungkin Bisa Juga Alien Ada Kontak Karena Dengan Kita Harus Memainkan Dituntut Permainan Yang Tidak Biasa Seperti Dimainkan Dalam Satu Ketukan 32 Nada Itu Yang Memang Saya Alami Karena Saya Memainkan Seperti Itu Ya Mungkin Itulah Yang Bisa Sampaikan Nanti Coba Kita Ngomong-ngomong Yang Lain Lagi Makasih Banyak Mas Henry Mas Henry Ini Ditinggal Di Surabaya Kalau Ada Pertemuan Di Surabaya Juga Sering Hadir Sering Ketemu Memang Salah Satu Punya Grup Band Rock Juga Apa Namanya Mas Henry Dulu Saya Di Vendusor Pernah Diwafat Pernah Sekarang Tinggal Ngajar Aja Jadi Pengalamannya Dan Pasti Jauh Lebih Banyak Tentang Dunia Mas Henry Pernah Nulis Draft Buku Tentang Ancient Tentang Di Dunia UFO Ini Juga Menarik Apa Punya Pengalaman Di Per UFOan Pengalaman Tingdian Itu Yang saya Anggap Tingdian Kelihatan Ada Makhluknya Aneh Gitu Memang Salah Cirinya Seperti Sleep Paralysis Tingdian Cuman Kalau Orang-orang Bilangnya Tingdian Tapi Saya Bilang Aneh Gitu Pengalaman Alien Cuman Tingdian Itu Yang Sering Ini Dari Makasih Mas Henry Mbak Wedo Tadi Juga Di chat Bilang Celtic Sangat Percaya Kurcaci Dan Memang Dunia Fantasi Memang Dari Eropa Yang Kemudian Dibawa Kalau Di Amerika Jadi Dunia Science Fiction Jadi Kurcacinya Dan Perinya Jadi Alien Dan Lalu Estratristrial Mungkin Mbak Wedo Ada yang ingin Disharing Dari Ya Kalau Saya Lebih Pengen Melihat Dream Theater Kebetulan Saya Fan Beratnya Dream Theater Yang lagu Terbaru Alien Ini kan Kemarin Kebetulan Dapat Grammy Saya Ingin Melihat Lagunya Yang Di Alien Ini Dari Dari Sisi Gitar Dan Dari Sisi Lirik Dream Theater Sendiri Itu kan Memang Para Profesor Di Bidangnya Saya Sendiri Pernah Merasakan Tangan Dingunya Dream Theater Ketika Mengikuti Kuliah Jarak Jauh Jadi Mereka Merasa Bahwa Dalam Menciptakan Lagu D-Alien Ini Yang Masuk Dalam Opera Rock Memang Mereka Progressive Rock Sekaligus Opera Rock Seperti Pendahur Pink Floyd Mereka Ingin Mengatakan Dari Sisi Movement Gitar Kalau Saya Tidak Salah Movement Gitarnya Ada Tujuh Nah Dari Lagu D-Alien Yang Movement Gitarnya Sampai Tujuh Dari Dari Lirik Dari Dream Theater Optimis Awalnya Dengan Alien UFO Dengan Extraterrestrial Tapi pencarian itu yang awalnya optimis bagi Dream Theater, Dream Theater merasa bahwa semakin orang berusaha mencari alien, mencari UFO, mencari ekstraterestrial si manusia ini, Dream Theater merasa ini semakin kaotik. Itu kelihatan di penutupan gitar dia. Yang di movement terakhir, movement ketujuh, atau outro, atau penutupan itu, dia merasa bahwa oke lah manusia ini pada senang berlomba-lomba dengan apa ya antusiasme yang tinggi gitu. Tapi ternyata menjadi chaos gitu, menjadi kaotik. Dan yang membuat chaos itu manusia itu sendiri. Ini sebenarnya yang ingin dikritis oleh Dream Theater gitu. Jadi dalam banget memang. Bukan berarti karena saya mengidolakan mereka, bukan memang dari sisi musikalitas mereka tinggi sekali ya. Itu aja sih. Kalau yang untuk terkait dengan kursasi segala macem. Nah ini dulu pernah saya sampaikan juga di Beta UFO, bagaimana cerita-cerita itu diciptakan ya. Ini antara believer dan non-believer sebenarnya. Cerita-cerita yang harus mengalahkan sesuatu. Ini kan memang ciri khas ini ya, ciri khas penjajan Eropa. Jadi yang namanya penjajan Eropa itu harus ada yang dikalahkan. Kalau nggak ada yang dikalahkan itu namanya bukan penjajan Eropa namanya gitu. Jadi bukan hanya terkait Gold Gospel Glory. Kalau ceritanya orang Eropa yang hobi menciptakan sesuatu. Termasuk mitologi. Termasuk cerita-cerita rakyat. Mulai dari kurcaci. Mulai dari peri. Benda-benda kecil. Apa? Kayak Peter Pan gitu ya. Yang kecil-kecil gitu ya. Melakukan kecil yang bisa terbang. Karena mereka percaya dengan power relations. Bahwa kalau aku menjajah itu harus ada yang kujajah. Kalau aku menang itu harus ada yang kukalahkan seperti itu. Jadi cerita mulai dari kurcaci, apapun itu. Itu bagian secara naratif ya. Itu bagian dari narasi mereka yang harus ada. Selain sebenarnya itu tuh juga seperti ketakutannya ya. Ketakutan mereka. Mulai dari orang-orang Celtic yang memang hobi menaklukkan. Termasuk yang dari Skandinavia dan The Viking. Yang akhirnya nanti The Viking menghuni Iceland ya. Islandia itu. Mereka sebenarnya punya DNA yang sama. DNA dalam tanda kutip bagi saya ya. DNA-nya itu DNA menjajah. Jadi kangkering gitu. Pokoknya mereka ingin menciptakan sesuatu yang lemah. Entah lemah itu ukurannya. Entah lemah itu powernya. Jadi kalau kecil-kecil itu kan dianggap lemah seperti itu. Demikian Mas Nur Maturun. Ya, terima kasih juga Pak Bedo. Mas Nur boleh tanya enggak Mas Nur? Ya, silakan Mas Susanto. Gini, saya pernah dengar ini masalah musik ya. Cuman kalau ke aliennya saya enggak tahu ya. Tadi kan udah bahas aliennya. Beberapa musik ini. Jadi ada dulu sebenarnya sebelum musiknya tetap musik. Cuman iramanya itu adalah irama-irama harmonis secara energi ya. Saya lupa beberapa megahertz ya. Misalnya untuk hati, untuk cakra. Kemudian sejak nasi ya. Kalau enggak salah itu Hitler. Memlakukan propaganda itu melakukan melalui musik juga. Ya, tetapi malah untuk membuat ritme-ritmenya di manusia itu kacau. Ya, salah satunya dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan intimidasi. Nah, ini apakah juga, ini kan kebanyakan juga, ya maaf-maaf ya. Kalau ada penggemar roket, saya juga sebenarnya suka sih ya roket ini. Cuman saya cuman nanya murni. Apakah, apa istilahnya, secara, bukan secara alien ya. Apakah memang itu benar bahwa terjadi? Ya, ini sih saya tanya ada beberapa sih memang benar ya. Sementara sound healing, sound healer gitu ya. Yang tadi, terjadi pergeseran nada-nada yang dari yang harmonis menjadi tidak harmonis. Itu dengan tujuan tertentu seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Susanto. Kalau menurut saya, ini kalau bicara tentang vibrasi ya, saya jadi ingat kata-katanya Tesla ya. Tapi mungkin kalau tentang Tesla kan bahasanya bisa panjang. Tapi intinya bahwa vibrasi itu bisa mengaruhi apa saja kan, termasuk sel-sel tubuh kita, termasuk mungkin juga diri kita, pikiran kita, dan sebagainya. Artinya nada itu atau irama termasuk itu yang dikeluarkan lewat lupa mantra atau doa-doa dengan alunan. Itu bisa punya kekuatan. Kalau kita bilang ya kekuatan, orang bilang mungkin majis ya. Tapi apalah istilahnya yang netral, kita tidak tahu. Tapi punya power gitu. Mungkin untuk healing, mungkin untuk yang lain ya, saya tidak bisa tahu persis. Tapi itu ada gitu ya. Itu ada dan kalau mau dibuktikan secara ilmiah ya mungkin tidak tahu caranya gimana. Tapi saya pikir memang nada-nada itu bisa punya pengaruh. Apakah nada-nada itu bisa membuka portal misalnya, kalau kita percaya bahwa ada portal ke dunia lain misalnya, ya mungkin saja. Misalnya satu contoh, dulu kalau kita waktu bahas tentang suara Matika yang lagi latihan di rumahnya Pak Guru itu, itu kan lagi main musik gitu ya. Dan itu menurut Pak Guntur, bahwa musik itu yang kemudian menarik perhatian UFO itu datang ke sana. Terlepas benar atau tidak, tapi nampaknya mungkin memang tertarik dengan musik itu. Jadi, tadi juga Mbak Wedo mengatakan di chat juga bahwa ketika Voyager 1 ke luar angkasa juga membawa keping emas yang berisi salah satunya adalah lagu Ketawang Pusba yang salah itu. Ada banyak musik yang bisa membuat orang trans, kita tahu. Saya sering lihat misalnya para penari, waktu itu di Jogja malah, saya pas datang ke Jogja ada festival gitu, yang nari, dengarkan irama, saya nggak tahu tarian apa itu. Waktu itu di deketnya, apa itu yang jual buku bekas, saya lupa namanya. Nah itu, mereka kan penari-penari trans, kemudian ada nanti gurunya diusapkan di kepalanya, terus jadi sadar lagi. Nah, lagu-lagu tertentu itu bisa bikin trans ya. Dan kita tahu beberapa lagu mungkin bisa bikin orang histeri, histeria gitu. Banyak yang dengar, ya tidak semua terpengaruh, tapi ada yang mempengaruhi. Mungkin dari Mas Hendri, sebagai praktisi bisa kasih tambahan. Untuk apa? Untuk masalah nada-nada yang harmonis, jadi nggak harmonis gitu, Pak. Iya, itu mungkin bisa dikasih masukkan. Sebetulnya nada itu kan, dari awal itu, nada itu cuma ya ada tujuh nada itu aja, Pak. Cuman setelah itu, dengan adanya irama blues, yang menjadikan nada itu terdengar fals. Tapi masih bisa nyatu. Jadi kayak jazz, itu juga sama. Jadi, perpaduannya itu, kalau di metal, itu banyak yang menggunakan dari skill jazz, skill dari klasik, sama blues. memang di nada-nada tertentu, terdengar sangat menyayat gitu. Semua lagu rock, metal, pasti ada. Jadi, entah itu di lead, atau di opening, atau di ending. Sedangkan untuk meneruskan dari kata-katanya Mbak Werdo tadi, soal Dream Theater. Kalau saya lihat sebelum dari album Alien pun sudah kelihatan. Dari album Metropolis 2 itu sudah kelihatan itu. Larinya kemana? Apalagi kalau kita dengarkan yang liriknya The Spirit Carries On. Itu sudah kelihatan. Dan kalau untuk lirik-lirik lagu banyak sih. Sekarang kita lihat kayak Judas Priest saja, Electric Eye. Itu apa yang dimaksud? Penduler. Ya kan? Jadi, kayak Electric Eye itu dia bisa apa? Kayak ngomong, aku itu bisa lihat kamu, tapi kamu nggak bisa lihat aku. I zoom into you, you don't know I'm there. I'm made of metal. My Circuits Glimpah. Itu maksudnya, dia menandakan sebagai apa? Atau dari suatu pesawat? Atau apa? Oh ya, ini malam Pak Guntur. Maaf saya potong diri Mas Henry. Ini ada Pak Guntur. Oh ya, ada Pak Guntur. Udah kelihatan Pak Guntur. Ya, Mas Guntur kan juga, Mas Tau kan juga, apa ya, posisi juga ya. Mungkin bisa memberikan pendapat. Silahkan Mas. Suara saya bisa terdengar nggak, Nek? Bisa, bisa. Bisa sudah masuk. Oh, udah, udah bisa, oke. Bisa Pak Guntur. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara mengenai apa yang sudah dibahas tadi, saya ikuti, mengenai musik, dan lain sebagainya. Sebenarnya, apa yang tadi dibicarakan itu udah, kalau menurut hemat saya ya, tokoh-tokohnya itu udah out of date lah. Karena sekarang dunia ini sedang dilanda oleh K-pop-nya dari Korea Selatan, BTS. Jadi, sebetulnya yang harus kita amati sekarang ini adalah lirik-lirik yang dibuat oleh BTS-nya Korea Selatan ini yang terdiri dari tujuh orang anak muda yang dipimpin oleh rapper-nya si Jungkok gitu loh. Itu menurut pendapat saya. Karena ya, tapi terus terang, saya sendiri mengikuti, mencoba mengikuti apa yang mereka bawakan, saya nggak tertarik ya. Karena saya masih masih mengikuti apa ya, pola lama mungkin. karena saya sebagai pemain gitaris, itu merasa kalau saya sedang main, tapi saya setuju dengan pendapatnya yang tadi itu, DNG itu, kalau kita main di studio sama di panggung memang perasaan kita beda ya, kalau kita main di live di panggung itu emosi kita bisa lebih keluar dan improvisasi kita bisa lebih matang gitu. Tetapi yang paling penting juga di sini, walaupun kita bermain hebat dengan gitar, kalau itu dibantu, alat bantu yang namanya distorsi, itu suara gitar nggak bisa melengking-lengking, dan lain sebagainya. begitu. Jadi ada dua alternatif, dengan alat distorsi, itu kita bisa membuat gitar menjadi melengking, suaranya dan membuat emosi kita lebih bergejolak, tapi ada juga yang tidak menggunakan distorsi, tapi menggunakan yang namanya delay. Delay itu justru membawa suasana yang lebih damai, lebih smooth, lebih enak, seperti apa yang dibawakan oleh Shadows. Kan suara gitarnya beda dengan dibawakan oleh Eric Clapton. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang ini harus kita perhatikan BTS ini sampai sejauh mana liriknya berhubungan nggak dengan adanya UFO atau adanya AT atau adanya Alien. Karena dunia sekarang ini sudah dirambah oleh mereka. Tidak ada satu negara yang tidak terkena oleh demam BTS sekarang ini dari Korea Selatan. Bahkan mereka itu lebih populer daripada The King Elvis Presley, dari Michael Jackson, The Beatles, John Lennon, segala macam itu kalah lah pengaruhnya di dunia saat ini ya. Karena bayangkan saja, dia sekarang itu sudah merebut tiga Grammy Award. Mereka sudah bisa menjadi majalah Time sebagai yang mau jadi protagandanya. Kita harus pikirkan kalau adakah hubungannya si BTS ini kok bisa begitu hebat dengan UFO. Terjauh yang saya ikuti, saya belum bisa menangkap dengan jelas ada tidak hubungannya khususnya liriknya ya. Karena liriknya itu agak sulit didengarnya karena dia orang Korea Selatan tapi mesti nyanyi bahasa Inggris. Kadang-kadang ini isonya yang terakhir di Las Vegas itu luar biasa sekali. Kita di sini kalau mau nonton mesti bayar berapa? Satu setengah juta kan? Bisa nonton itu. Saya coba dengar-dengar apa yang dia capkan Inggris Korea Selatan kayak apa dia bisa nggak nangkap. Ini mungkin tadi siapa yang juga musikus itu? Henry. Mas Henry. Henry ini bisa memberi penjelasan bagaimana pengaruhnya si BTS ini ke dunia musik di dunia sekarang ini sehubungan dengan adanya UFO. Coba saya ingin tahu pendapatnya di Henry deh. Kita sama-sama gitaris nih deh. Mungkin bisa saya jawab dulu ya. Sebenarnya terima kasih Mas Toh atas masukannya. Yang BTS itu sendiri sebenarnya pernah join dengan Coldplay bikin lagunya judulnya My Universe. Jadi kayaknya ada hubungannya dengan Pak Enda dengan alam semesta ini. Saya belum saya pernah dengerin tapi belum amati langsung liriknya. tapi ada lagu tentang yang mungkin berhubungan dengan per-UFOan atau per-alienan ini. Mungkin dari Mas Endi tahu perkembangan dari BTS. Saya juga seperti Mas Toh juga enggak begitu mengikuti BTS termasuk yang suka lagu-lagu lama. penggemar K-pop mungkin ada di sini yang tahu grup-grup K-pop yang suka menyanyikan lagu yang berhubungan dengan UFO atau Alien. Suaranya di Henry enggak kedengeran. Belum dibuka itu itunya mic-nya. tapi kalau saya lihat ya serame-ramenya BTS itu tidak mungkin tetap bisa ngalahkan suatu konser metal. Coba sekarang kita lihat seperti konser metal dunia Hellfest Waken Open Air Nah bagaimana dengan konser-konser semacam itu? Baik ya Henry. Itu dunia yang datang. Itu konser-konser itu memang dia boleh katakan hebat. Tetapi kalau dibandingkan dengan BTS yang saya lihat apa itu tata tanggung dan tata latar belakangnya itu jauh kalah dengan BTS karena advance di dalam teknologi sekarang. Gitu loh. Mereka hebat tapi tata panggung mereka kalah sama BTS sekarang. Bayangkan aja BTS tata panggungnya pernah lihat yang terakhir di Las Vegas ini saya enggak pernah lihat karena saya tolong dilihat ya coba nanti saya lihat lu arus biasa sekali tata panggungnya segala macam teknologi akhir keluar mungkin mereka menggunakan teknologi itu Pak Guntur karena kan kita juga tahu suara asli BTS apakah vokalnya seperti itu karena sekarang banyak yang boy band yang menggunakan lip sync tapi kalau saya lihat BTS dia suara-suara asli tapi sulitannya karena dia itu orang Korea harus menyanyikan lagu yang liriknya bahasa Inggris nah itu sulit-sulit ditangkep kuping ini maksudnya apa kata-katanya tapi dia enggak lip sync pasti ya coba nanti saya lihat lagi aja saya terutama siopra akhirnya dia jelas Pegas oke terima kasih Pak Guntur ya masukkan sementara itu ya masukkan dari Mas Tok bagus sekali sebenarnya ini kan gini saya sih percaya bahwa makhluk IT ini itu agendanya pasti akan memanfaatkan atau menggunakan cara-cara yang bisa diterima oleh banyak orang nah kalau memang sekarang kulturnya K-pop dengan lewat BTS gitu ya bisa jadi pasti akan juga di dalam tanda petik mungkin channel itu akan digunakan mungkin menjadi PR ya untuk diteliti lebih lanjut terima kasih Selamat malam Mas Nur Selamat malam apa kabar nih ini musisi juga ditunggu komentarnya iya dari tadi menarik sih topiknya menarik menarik cuma kan sampai saya nyemak sampai baru tadi ini saya belum bisa saya belum bisa lihat apa ya ada ketertarikan hubungan antara secara directly antara musik dan ufo peruvuan atau peralienan cuma segini saya musisi juga dan saya entusias sama dunia luar dan saya sempat mempelajari itu nah yang aku lihat gini yang aku lihat yang menurut pendapat aku yang Mas Nur present tadi itu sebenarnya oke begini dulu kesimpulan pribadi saya kesimpulan pribadi saya itu seandainya kita menarik musik ini ke sana itu ada dua mas ada dua topik ada dua mungkin ada dua iya dua topik sih musik ke world dominance atau yang bisa kita sebut propaganda sama musik yang ke arah spiritual being nah saya melihat ada dua itu sih nah kalau kalau untuk kita ambil apa sih masa-masa tahun yang Mas Nur present tadi 70 saat musik-musik keluar itu saya lebih menghubungkannya dengan world dominancy yang kita sebut propaganda 666 devil apa segala macam yang which is sudah dibahas juga mungkin ya di UFO sama antara hubungan antara devil sama alien dan segala macam saya melihatnya lebih ke situ sih jadi mereka hanya mengambil happen topik yang hot saat itu sih dan memang saat itu yang kita sebut kaum elite lagi gencar-gencarnya nyari tokoh mulai dari Beatles terus siapa ya Michael Jackson termasuk gosip-gosipnya juga tuh Michael Jackson sampai dia meninggal pun itu kan masih misteri yang paling terakhir itu yang itu loh yang satu mata satu mata yang selalu satu mata siapa sih Lady Gaga ya nah Lady Gaga akhirnya gosipnya dia cabut terus segala macam atribut lepas lagu-lagunya gak gak begitu gak begitu beyond gak begitu fantasy video clipnya juga biasa-biasa aja dia menjadi country girl biasa penyanyi biasa padahal satu tahun sebelumnya dia itu sangat superstar dengan segala macam chattingan bla 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 nah ini 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 kalau kita kaitkan dengan world dominance tadi propaganda tadi yang yang menurut saya di belakang itu adalah mereka-mereka juga para reptilian para reptilian dan kawan-kawannya menurut aku nah terus yang yang topik kedua adalah spiritualism spiritualisme nah ini sangat-sangat-sangat kalau kita bicara harmonik harmonisasi disinilah musik bisa kita kita bawa ke arah sana era-era saat musik new age keluar itu sudah mulai Celtic musik yang sangat spiritual musik yang sangat dipakai untuk treatment kesehatan binaural mulai dari pengolahan-pengolahan frekuensi harmonisasi frekuensi nah ini sebenarnya yang menurut saya ini adalah teknologi beyond ya teknologi dari luar mengolah frekuensi itu sehingga bisa mempengaruhi tapi diolah secara secara sadar ya kalau yang di masa-masa rock itu itu diolah secara gak sadar mereka gak ngerti kenapa rock kenapa musik ini bisa bisa sangat berpengaruh bisa sangat padahal itu sudah sangat alami sih cuma kita baru dijentikin gini loh bahwa musik bahwa jika kalian nekan nada gis itu sangat berpengaruh untuk frekuensi love jika jika kalian terlalu mendominasi nada S misalnya atau disonan antara nada ini dan nada ini itu sangat akan membuat orang anger atau ada satu note yang bisa membuat orang hipnotis nah itu 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 dikembangkan pada saat-saat musik new age itu berkembang dan dan pelakunya rata-rata pelaku-pelaku spiritual spiritual sih sebenarnya para musisi yang sangat spiritualis gitu dilihat dari membuat karya musik-musik spiritual karena menurut aku alien ini kan mereka itu kan banyak macam ya mas mulai dari fisikal sampai yang unphysical being mulai dari yang pemarah sampai yang spiritual being itu kan semuanya ada jadi invasi itu kan tetap terus menggempur bumi tinggal lihat ininya dimensinya aja kita mau lihat dari dari sisi mana kalau kita mau lihat sisi sisi yang yang hardcore-nya gitu berarti orang hubungannya sama alien-alien yang bercandanya bau darah gitu bercandanya bercandanya parah gitu seandainya kalau kita lihat musik-musik yang harmonis yang ini ya kita kita kaitkan ke alien yang spiritual being gladians acturians dan so on so on lah yang kayak gitu-gitulah mas paling kayak gitu sih tanggapan aku mas ya makasih mas Donny soalnya kalau memang musik bisa mengaruhi suasana hati atau emosi itu ya kita bisa lihat digunakan diperfilman kalau lagu horor itu kan ya benar saya pernah praktekin loh mas teman saya kan pemain biola ya kan jadi di pemain seandainya kita mainin nada ngebowing nada G not G di senar kedua senar dua kalau di biola itu itu ayam bisa gini loh muter-muter ayam bisa muter-muter ya itu gak tahu kenapa ya memang karena dia menanggapi frekuensi itu seperti itu ya kita ngusir nyamuk juga kan pakai seperti itu juga kan pakai frekuensi cuma frekuensi yang gak kita dengar di di kuping kita frekuensi kan sebenarnya musik itu kan sebenarnya frekuensi aja sih bunyi itu kan frekuensi mas jadi sangat sangat alamiah sih untuk mempengaruhi alam semesta gitu cuma sadar gak sadarnya itu ya itu tadi saat kita mengulah dengan kesadaran ya itu berarti kita sudah dikasih tahu sama dijentikin sama mereka begini cara ngulahnya gitu itu itu yang sih yang yang aku pahami sih dan aku juga belajar meditasi bukan pakai apa-apa sebenarnya hanya pakai suara aja sih pakai apa tools toolsnya ya frekuensi pakai singing ball mungkin kalau Rara pakai singing ball kalau aku sih kalau aku sih tinggal pencet aja keluarin di speaker udah matiin lampu selesai jadi kan speaker ada dua speaker dua yang satu frekuensi misalnya ya intinya dua speaker itu frekuensi beda frekuensinya beda beda tiga poin lah ya sehingga apa membentuk di gelombang itu membentuk wave saling kita kita dengarnya juga yang ayun jadinya otomatis sehingga membuat yang tadi Mas Mas Dur bilang meningkatkan apa tadi apa tadi di enti ya apa itu tadi zat zat penelguan kita terespon seperti itu kurang lebihnya ya kalau memang kalau mengenai nada itu saya yakin memang pasti berpengaruh ya saya waktu dulu main piano dengan nada tertentu anjing saya itu ya bisa bisa melengking mengucap gonggong tetap bisa tapi itu kesadarannya itu mereka gini Mas pada saat itu ini kalau menurut aku sih bukan di era era 60 70 justru di saat teknologi rekaman sudah bisa digital itu semua output rekaman tidak tune diturunin sekian persen ya mungkin Mas Nur familiar dengan frekuensi 440 440 itu kan frekuensi standar nada ya tune standar nada nah itu frekuensinya diturunin sorry kebalik mas 80 ke atas itu dinaikin ke 440 sebelumnya frekuensi itu di 3336 atau berapa tuh 336 336 ya saat belum ada teknologi rekaman digital frekuensi itu di 336 jadi orang kalau ngedenger lagu itu benar-benar love benar-benar ini apa merasakan gitu saat itu dinaikin jadi 440 semua jadi biasa aja nah ini kalau ini aku kaitkan dengan world dominance tadi tadi saya tertarik dengan world dominance ini ya karena gini justru saya justru mengamati yang era tahun 50-an sampai tahun 70-an mas Dony kenapa karena selain waktu itu memang musik rock itu khususnya Beatles itu pendunia itu juga dimulainya ada televisi dan televisi ini kita tahu ada yang namanya sublimal message jadi ketika yang entah mungkin itu jadi benar atau tidaknya menjadi proyek proyeknya misalnya CIA dan sebagainya itu memberikan pesan-pesan sublimal yang ketika orang melihat mungkin juga musik juga sama ada sublimal message yang katanya kalau di-reverse iya di-reverse ada menyebutin kata-kata apalah segala macam ya kayak gitu-gitu saya gak terlalu yakin juga itu bisa juga itu cara kebetulan ya tapi sublimal message melalui televisi atau melalui laku bisa bisa sekali ya kan nah kalau kita memang ini percaya menekuni dunia UFO dan ini memang menyerempet masalah konspirasi atau karena ini yang aku tadi world dominant ya ada upaya yang sengaja gitu bahwa memanfaatkan lagu-lagu rock ini yang kebetulan memang mendunia yang tadi kan seperti Mas Henry bilang bahwa kalau konser itu bisa luar biasa gitu loh ya impact sosial ini memang tinggi sangat dibandingkan genre musik yang lain terus juga dari televisi dan sebagainya itu jika itu kita bicara tentang adanya alien dan adanya agenda dari alien dan kita juga melihat bagaimana peran alien dalam peradaban kita dalam kehidupan manusia terutama bagaimana mereka menyikapi tentang perang dengan tentang bom atom atau nuklir dan sebagainya gerakan-gerakan atau yang dibawakan oleh musik rock ini ini mirip ini seakan-akan entah itu ditumpangilah dalam tanda petik atau diilhami oleh mereka terutama kalau Mas Henry bilang bicara soal bahwa mereka cenderung ke arah pagan kalau kita bicara soal pagan nanti kita bicara soal ancient alien ancient alien nanti bicara nerepet-nerepet nanti soal anunaki soal fallen angel dan sebagainya jadi tapi nanti orang jadi makin ah ini kok jadi makin ngawur jadi makin ngelambriar makin makin gak karuan gitu ya tapi kalau kita emang melihat itu karena ini kan mungkin ada dari sudut kajian ilmiahnya misalnya tadi seperti disampaikan Mbak Wedo misalnya oh di bangsa-bangsa Celtic atau bangsa-bangsa Viking yang cenderung mendominasi menguasai membentuk narasi atau cerita-cerita rakyat seperti itu di satu sisi seperti itu ataukah memang entitas-entitas ini memang ada ya entitas Peri entitas Leprechaun entitas Elf ini atau Dwarf ini itu memang ada disana yang mungkin juga disini mungkin disini apakah diciptakan juga seperti itu nah kalau bicara soal Pagen nanti kita bicara soal Dewa-Dewa mitologi-mitologi seperti misalnya Dewa nanti kita bicara seperti yang bahasan yang minggu lalu misalnya beberapa minggu lalu misalnya tentang Dewa Tos yang dibahas oleh Mas Erianto dan sebagainya nah kalau saya lihat kembali ke masalah Pagen ini memang kan musuhnya Pagen ini kan agama Samawi setelah jadi ya saya sih kalau mau melihat dari yang sudut yang lebih luas memang kayaknya ada kesamaan kesamaan dalam arti kalau di apakah memang entitas ini yang mungkin dari point of view tertentu dianggap sebagai Pagen atau sebagai Dewa-Dewa atau mungkin apa ya leluhur yang mungkin yang di di apa ya di worship disembah waktu dulu misalnya itu adalah dia sebetulnya yang kemudian muncul sebagai entitas yang dianggap sebagai mahluk luar angkasa ini karena ini kebetulan saya juga menyimak tentang misalnya mitologi atau atau kosmologi tentang Dewa dan Asura misalnya kemudian kalau itu dihubungkan dengan Angel dan Demon misalnya ya sebetulnya tergantung point of view-nya dan musik mungkin saya sebagai budaya populer mungkin tidak hanya musik tapi juga film juga komik juga novel juga buku dan sebagai buku fiksi itu menjadi sebuah saluran buat mereka menyampaikan pesan-pesannya kenapa musik rock ini dipilih karena entah disengaja atau tidak terpilih atau memang gimana menjadi sangat viral sangat mendunia gitu loh itu yang mungkin kalau yang khusus mempelajari entah musik akan lebih tahu kenapa musik rock ini bisa mendunia seperti itu ya itu kalau dari saya seperti itu mungkin dari teman-teman lain ada yang mau sharing silahkan mungkin gini Mas Nur tadi sebenarnya saya mau ngomong enggak agak enggak berani jadi gini ada dua kajian tadi Mas sebetulnya Mas Doni yaitu sepakat itu jadi sebenarnya musik itu terbentuk dari energi tadi yang disebut Pak Doni itu kan untuk sebenarnya gini sebenarnya yang disebut Mas Nur kesejaan juga agak terputus-putus Mas Nur ini kan hari ini membahas untuk rock sebenarnya semua jenis musik itu mengandung frekuensi atau vibrasi tadi yang Pak Doni bilang bagaimana hubungannya dengan alien kita kan saat ini ngomong alien sebentar yang lain bilang demonik whatever kita secara ini ngomong alien sebenarnya alien itu tadi yang dibilang ada yang namanya alien juga kan seperti manusia ada yang suka darah ada yang suka damai tadi yang dibilang kalau yang suka damai umumnya pradian aktuarian dan sebagainya kalau yang agak suka perang yang layak saya bilang gak suka darah itu misalnya gray kemudian reptilian dan sebagainya reptilian juga ada yang ada yang baik juga atau drakonian seperti itu jadi oke kita ngomong dari energi dulu yang absurd yang gak pakai logika jadi sebenarnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Doni itu dari sisi kanan atau meditatif jadi frekuensi frekuensi itu digunakan ada yang sifatnya untuk lebih meningkatkan spiritual tadi yang disebutkan frekuensi yang disebut Pak Doni itu benar sekali ya salah satunya 33 kemudian ada 336 ada 4 460 dan sebagainya itu misalnya dengan menggunakan saat ini teknologinya ada binaural beat solvegio tadi saya rasa Pak Doni itu juga melakukan meditasi dengan itu kemudian sebenarnya bumi sendiri diri pun mengeluarkan getaran yang namanya human resonance human resonance kalau tahu di ley line sebenarnya di bumi ini juga ada titik-titik cakra sendiri itu dengan human resonance nah itu dari yang sisi baiknya saya bilang alien yang membantu manusia tapi ada beberapa juga yang alien yang yang tanda kutip suka ya suka darah kemudian juga suka perang lah ya tanda kutip tadi yang Pak Doni bilang juga bahwa beberapa artis sebenarnya itu udah taken kontrak begitu kontraknya selesai sehingga redup salah satunya ready gaga tadi kan disebut yang terakhir ini Travis Scott saya ingat saya itu Travis Scott yang suaminya Kylie Jenner yang kemarin ini makan korban itu sebenarnya pengorbanan darah apa yang dilakukan oleh musik tadi yang tadi Pak Pak Henry ya sama Pak Guntur bilang memang benar kalau di luar itu di panggung itu emosi meledak dan itu sebenarnya mulai dari awalnya dari sisi gak hanya musik ya gak hanya melalui auditory melalui visual juga udah di konsep kalau dilihat tuh poster-posternya juga nyeleneh dengan mulut penganga dengan mata tunggal dan sebagainya itu memang ada istilahnya ada memang ada ikatan lah ya dengan dengan new world new world penguasa baru lah new world ya penguasa dunia kalau dibilang seperti itu Pak Capi itu kan dari sisi otak kanan kalau bicara dari otak kirinya sendiri yang tadi Pak Hari bilang bahwa kebenaran musik-musik ini apa ya liriknya itu menantang juga ya mungkin ada kebebasan di situ sebenarnya kayak istilahnya balpomet kenapa balpomet itu diungkapkan oleh satanic church ya sorry agak melebar dikit itu kan karena paham kebebasan untuk menentang menentang ya dominansi dominansi gereja lah ya seperti itu tapi ini kan terlalu melebar gitu jadi sebenarnya kalau saya kecilin lagi sorry saya juga gak mau terlalu lebar ya kecilin lagi sebenarnya apapun musik itu yang di rock ini itu ya memang ada pengaruhnya kalian cuman kalau rock memang kecenderungannya dibuat itu mohon maaf ya teman-teman penyuka rock ini lebih yang yang penguasa dunianya gitu ya mohon maaf banget ya tapi mungkin musiknya sendiri sebenarnya netral kalau selama mungkin aja nanti di suatu-suatu itu diketemukan bagaimana musik sebenarnya enggak lah musik rock itu juga bisa digunakan dalam dalam ritme solvegio suman resonan maupun binaural beat ya jadi sebenarnya musik itu netral hanya frekuensi mana yang digunakan dan gitu bagaimana itu juga digunakan oleh user atau pemusik musikian sendiri yang terikat dengan kontrak ya ada korban darah kan jadi jelek seperti yang dilakukan Trevor Scott itu kan belum tentu benar itu kan bicaranya teori konspiration seperti itu sebenarnya dasar musik itu netral benar ya Pak Doni ya benar-benar itu aja sih tambahan saya yang tadi saya bilang ada yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar nah saat masa-masa rock age dulu itu sebenarnya mereka enggak sadar tapi mereka yang di ya mereka dikontrol oleh itu tadilah mereka-mereka para elit nah saat saat frekuensi yang digunakan secara sadar itu justru saya melihat di di masa-masa new age new age itu menggunakan frekuensi sangat teratur semua frekuensinya yang dipilih itu untuk menenangkan terapi dan segala macam segala macam itu sih yang saya yang saya lihat dari perspektif saya tapi yang yang negatif juga masih berjalan Mas yang yang Travis Scott itu jelas benar-benar jadi dua kubu ini jalan yang negatif masih tetap berjalan yang negatif masih tetap berjalan dua kubu ini jalan Pak yang satu dipengaruhi oleh alien yang positif yang satu yang 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 suka bermain-main darah lah kita bicara kita bicara atas bawah lah atas bawah ini tetap jalan iya underworld sama upper seperti itu atas bawah tetap jalan iya namanya dunia kan ada hitam ada putih benar itu aja sih Pak emang ini agak ngerempet-ngerempet spiritual nih ya cuman kita kecilin tetap konotasinya alien seperti itu Pak ya ya memang justru disini sebenarnya menariknya studinya ya kalau kita kalau kita memang terlalu membatasi mungkin kita gak akan nemukan apa-apa tapi justru disini kan kita lihat ada yang tadi sebenarnya ada yang hitam ada yang putih ya mungkin juga ada yang abu-abu ada yang berwarna dan sebagainya ya sebenarnya sebenarnya yang aku garis garis bawah itu gunner rules you all itu sih itu kan agenda ya kalau kita mau serempet-serempetin ke sana Mas udah udah hal udah hal klise sih kalau menurut aku yang hal-hal yang kayak gitu happening di saat-saat itu 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 sangat sangat happening banget agenda yang gede seperti itu terlepas benar benar gak benar gaknya ya tapi karena gini liriknya itu memang tadi Mbak Wedo kan nulis bahwa itu renegade ya jadi perlawanan pemberontaan justru memang benar karena karena itu nanti akan ada hubungannya dengan yang lagunya kalau kalau yang apa We Are The Champion sama yang I Want To Live Forever itu itu kalau kita ini ini nantinya akan nerempet masalah mungkin agama spiritual yaitu tentang misalnya kalau tadi misalnya Mas Henry bilang soal pagan dan sebagainya maka ya kita tahu bahwa dalam 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 ajaran agama itu ini kan lagi di di penjara dan kemudian apa ya istilahnya itu mau dihukum gitu loh mau di ada judgment day gitu ya kalau kita pakai persepsi point of view itu maka ini kayak ada renegade ada ada pemberontakan pemberontakan bahwa ya kita hidup kalau di We Are The Champion itu lebih kelihatan bahwa kita enggak punya enggak bikin kesalahan tapi ada kata-kata liriknya itu bahwa saya enggak buat kesalahan tapi saya dihukum gitu nah seperti itu dan kita suatu saat akan menjadi juara saya saya jadi ingat itu loh jadi ingat topik yang waktu itu pernah di present tentang Agartha ya dunia bawah bagaimana what if jika mereka memang tersingkir mereka adalah kaum terjajah dan mereka move kalau di filmnya mungkin film fiksi ya film fiksi jadi pop culture-nya itu seperti di filmnya Maleficent ya atau yang sekarang lagi main Dumbledore itu para penyihir itu kan saya kemainkan Dumbledore kemudian saya lihat lagi Fantastic Beasts 1 dan 2 saya bayangin ini kalau si penyihir ini ini adalah keturunan darah murninya dari para alien itu misalnya loh ya maka ya saya langsung bayangin ya pasukan-pasukannya itu kayak men in black sih sebetulnya pakaiannya itu dengan model topi hitam jas hitam dan sebagainya yang kemudian mereka melakukan oblivet hampir seperti men in black bikin orang lupa gitu ya kemudian mereka ada kata-kata yang menarik yaitu pertama manusia ini adalah makhluk yang paling kecem gitu ya itu juga sama diutarakan di Maleficent jadi ini sebenarnya pop culture di film juga sama menyuarakan hal yang sama kemudian ada juga kata-kata di film Dumbledore yang itu yang ke satu atau yang ke dua itu bahwa kita sengaja merahasiakan keberadaan kita untuk mencegah perang dengan manusia gitu itu juga sama di Maleficent Maleficent juga mereka harus sembunyi supaya kalau mereka keluar mereka pasti akan diburu dibunuh gitu sama penyihir juga itu juga sama archetype jadi saya melihat archetypenya itu ceritanya narasinya sama di X-Men antara Mutan dengan manusia Mutan itu selalu terbagi ada ya Mutan pro-manusia demikian juga penyihir juga sama ada penyihir yang pro-manusia juga ini mungkin kembali kepada suatu narasi cerita cerita yang dibikin dengan archetype yang sama yaitu ada pihak selain manusia yang sebagian ingin berkuasa kembali karena selama ini merasa manusia itu kok dikasih kebebasan menguasai bumi ini dan mereka merasa tersingkir tapi ada juga dari kelompok mereka yang kemudian bekerja sama dengan membantu manusia bahkan mungkin ada yang menikah sehingga ada half blood ya keturunan hybrid dan sebagainya itu tapi ada juga yang benar-benar berusaha kemudian seperti yang Magneto di X-Men itu melawan ya atau seperti Grindelwald yang kemudian berusaha untuk mengalahkan menghancurkan manusia jadi narasinya hampir mirip semua memang sih kalau kita tarik ke situ sih memang masih absorb juga siapa yang benar siapa yang salah karena memang sudah campur aduk mas mau dibilang mereka benar tapi semua orang menganggap mereka iblis kalau itu nanti mas Henry bisa ngasih penjelasan tapi tapi mereka loh kok enggak dibilang iblis gimana kalian udah nah saya punya punya sebenarnya yang saya cukup cukup grup band yang aku lihat cukup transform ya yang kelihatan banget di era milenial ini itu Coldplay Coldplay itu liriknya soft itu sangat universal sangat loveable sangat soft dan sangat membuat itu tuh ya kalau aku sih nganggap ini sih kayak mood-mood new age ya musik-musik yang sekarang nih tiga album yang dikeluarin dalam kurun tiga tiga tahun terakhir ini itu sangat sangat ya kalau aku sih menariknya ke hal-hal yang spiritual being bukan ke hal yang kesini gitu karena dia kan jauh dari hal-hal yang gosipnya ya hal-hal yang dominans-dominans gitu dia jauh dari situ sih kalau menurut yang aku pahami gitu itu liriknya juga bisa dipelajarin juga tuh cukup cukup inilah cukup universal dan sangat bernuansa damai tapi kalau menurut saya sih kalau yang percaya ada konspirasi elit gitu ya semua yang terkenal dan sebagainya pasti ada pasti ada cuma mereka milih musik karena musik yang eksposurnya tinggi mas iya memang musik itu saat itu zaman itu eksposurnya tinggi banget yang seperti dibilang mas Henry tadi kalau konser itu gila-gilaan kalau yang namanya metal apalagi metal identik dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya gampang banget ditunggangin sama mereka gitu jadi mereka tetap akan selalu mencari rockstar-rockstar baru sampai sekarang menurut ya ya memang sampai sekarang cuma jalannya nggak eksposurnya nggak semasif saat itu kalau saya boleh kasih komentar kalau saya sebaiknya kita kembali aja ke pendapatnya Petufan Deniken dalam bukunya The Chariot of Gods di situ di situ kan jelas Deniken menyatakan bahwa kita-kita ini makhluk manusia ini kan semuanya kan buatannya alien dan mereka melihat kita ini kan sebagai binatang ternaknya makanya dia suka balik ke dunia segala macam itu kan bukan buat apa-apa betulnya buat melihat perkembangan binatang ternak itu udah sampai mana apanya evolusinya sampai mana IQ-nya udah sampai mana makanya dia bulat balik bulat balik jadi saya nggak terlalu apa ya percaya bahwa masalah-masalah yang ada hubungannya dengan info alien dan lain sebagainya itu berkaitan dengan spiritual bahwa spiritual di dalam suatu masyarakat yang pola produksinya masih agraris pasti timbul seperti masyarakat kita ya pasti timbul karena pola pola produksi masyarakat kita itu masih agraris sehingga percaya ada Dewi Sri percaya ada Saripo Hachi percaya ada Nyanyi Raku Kidul dan lain sebagainya tapi kalau kembali ke masalah alien apalagi kita berkurang pada teorinya Eric Kondeniken Eric Kondeniken memberikan teori yang menurut ini juga apa yang diutarakan oleh pakar Yoko kita Pak Salatun misalnya Pak Salatun kan jauh hari sudah mengatakan kalau ada masalah yang mengenai UFO atau penampakan atau melihat UFO atau penampakan UFO minimal harus ada tiga saksi kalau tidak ada tiga saksi ya itu boleh katakan belum bisa belum bisa dikatakan aku liakin itu mungkin bisa juga ilmu liakin bisa juga ilmu liakin tapi kalau ada tiga saksi atau ada tiga saksi atau lebih itu aku liakin jadi bahwa adanya spiritualisme benar tapi UFO itu bukan sesuatu yang menyangkut spiritualisme ya itu sesuatu yang nyata yang bisa dikaji secara ilmiah nah mengenai apa tadi frekuensi 440 dan lain sebagainya semua musisi tau lah kalau kita punya garpu tau lah itu kan frekuensinya pasti 440 itu kan adanya A pasti bener gak Ddoni atau D&Z iya benar jadi memang kalau dinamakan musik ya memang itu kumpulan dari frekuensi frekuensi tapi hanya frekuensi saja menurut pendapat saya di dalam teknologi yang maju ini tanpa dibantu teknologi seperti yang saya katakan saya sebagai pemain gitaris kalau kita main tanpa ada alat distorsi kita mau main apa itu sehebat mungkin ya soulnya kurang keluar tapi kalau kita pakai alat distorsi kita meledak-ledak karena kita melihat ada suara yang melengking-lengking di kunci apapun kita main masalah kunci itu kan masalah kalau kita juga harus menyanyi menyesuaikan dengan frekuensi suara kita kita gak bisa misalnya mau nyanyi apa ya yang misalnya apa itu rock around the clock misalnya kita suara kita ada di kunci B kita main di kunci A yang gak nyampe kita kan paling-paling kita jadi apa pakai suara falsetto kan suara falsetto sih gak real itu kan jadi kembali ke tayangan tadi saya rasa saya melihatnya ada dua alam alam spiritualitas dan alam katakanlah alam UFO alam IT yang ini gak bisa dicampur adukan mereka yang satu ilmiah yang satu katakanlah bukan ilmiah artinya ya spiritual itu bukan ilmiah itu kan lebih menyangkut kepercayaan isi hati kalau pendapat saya begitu Denur Denur ya ya memang kalau kita tinjau UFO secara teknologi memang memang ada kajian seperti itu tentang makhluk luar angkasanya kita juga akan menduga atau berhipotesis bahwa mereka juga berasal dari luar angkasa namun memang kenapa kalau mereka itu atau gini kita kan sering sudah melakukan upaya untuk melakukan pencarian kehidupan di luar angkasa dengan menggunakan musik jadi kita memang mengirim musik ke luar angkasa supaya kalau ditemukan oleh peradaban yang sudah maju mereka mengetahui bahwa oh ini ada peradaban di planet yang di tata surya gitu ya di bintang matahari gitu dan diketahui dari lagu maka maaf saya tolong dulu saya rasa kalau sekarang untuk kita mencoba berhubungan dengan angkasa luar mahluk angkasa luar UFO apa itu itu di mana itu sekarang observatorium yang terbesar di Hawaii mereka menggunakan kode-kode binar ya tapi sekarang ini mereka mengirimkan lagu jadi kalau yang apa itu yang dulu mereka mengirimkan lagu across the universe nya Beatles kemudian belakangan ini juga baru saja juga mengirimkan lagu kembali sebentar saya cari datanya ya jadi mungkin selain selain kode binar itu juga menggunakan lagu ini jadi ini ini ada berita di 5 hari yang lalu jadi kirim pesan METI METI ini komunikasi dengan dengan messaging extraterrestrial intelijen yang berbasis di San Francisco Amerika itu mengirimkan ke bintang Trapis 1 itu yang jaraknya 39 tahun cahaya dari bumi kemudian yang dipancarkan dari stasiun satelit bumi Gunhilly di Cronwell termasuk juga yang dari ini ini akan juga dipancarkan yang pada bulan Oktober tapi yang yang baru ini adalah dikirimkan ke Trapis 1 ini memang kodenya itu kode binar tapi sebetulnya itu kalau di dipecahkan kodenya itu itu merupakan lagu nah lagunya apa jadi ini ada Order 1 Order 2 Herald of God The Beauty of the Earth karya Edward Artemyev and Journey Through the Asteroid Belt karya The Comet is Coming seperti halnya juga musik dari para DJ dan musisi yang tampil di Festival Siti Hia di Muinak Uzbekistan itu yang dikirimkan ke sistem bintang di Trapis 1 jika suatu kehidupan ada di sana dan menerima pesan dan membalas ini katanya membutuhkan waktu sekitar 80 jam sebelum manusia bumi menerimanya kembali ini beritanya yang terakhir yang terbaru ya saya percaya itu tapi kan gak bisa lepas dari kode binar karena dengan kode binar memang kita bisa selalu ini kan sudah dibuktikan waktu pendaratan di bulan Neil Armstrong itu kan pelakat yang gambar manusia kalau penjelasannya kan di kode binar manusia itu begini makannya ini harus ada U2 harus apa macam-macam nah itu kode binar dibikin lagu juga bisa penciptanya memang mesti ngerti kode binarnya itu kayak apa gitu dan itu kalau itu pelanjum yang sudah di katakanlah di translate ke kode binar ya diharapkan yang namanya angkasa luar makhluk pengasal luar UFO atau IT atau kalian itu dia bisa ngerti dan bisa terpengaruh gitu loh dan mereka bisa pilih ini lagu yang ini bagus lagu yang ini nggak bagus tergantung siapa penciptanya di sini itu saya percaya kalau hal itu memang memang ya cuman kalau tadi diutarakan apa UFO atau IT itu mesti kita bayangkan nyanyi lagu apa tadi Dek Nur jadi gini ini memang pengakuan dari orang-orang juga musisi yang kontak dengan makhluk luar angkasa itu mereka mendapatkan inspirasi atau ilham untuk lagu-lagunya itu dari dari makhluk-makhluk IT ini jadi memang memang ya tergantung percaya atau tidak sih ya dari tonak saya ini sudah mulai main musik ya dari SMP saya sudah mulai main musik saya waktu SMP mainnya main gitar main drum kemudian juga belajar piano waktu itu yang ajar saya itu sama Bumi Saragi cuman piano saya gak terusin karena saya bosan karena pertama-tama itu kan lagu klasik lagunya setiap dua minggu sekali itu lagi balik itu lagi jadi saya lagi main gitar drum kemudian belakangan saya belajar itu types vibraphone itu saya bisa suara vibraphone itu nadanya ini sekali melankolis sekali menurut saya musik itu memang bisa jadi semacam alat komunikator dengan makhluk-makhluk ruang angkasa disana cuman permasalahannya sekarang sebagai bukti aja itu yang peristiwa di Sriwijaya itu sebetulnya yang sedang dilakukan itu kan lagu Pakarena lagu Pakarena diringi tiga kedang dan dipukul bertalu-talu terus dari pagi sampai sore latihan latihan akibatnya menimbulkan satu frekuensi yang cocok dengan frekuensinya si alien penasaran ini dari ada apa ini kayak manggil datang ke mereka jadi kalau musik sebagai alat komunikator itu saya rasa itu masuk akal cuman masalahnya disini terutama di Indonesia ini siapa pencipta lagu yang mengerti kode diner di dikemas menjadi satu lagu yang UFO sama IT senang ini mas belum ada pencipta menurut saya menurut saya sih kalau kita bicara tentang musik ke kode binar itu kan hanya konvertan yang di konvert juga itu paling hanya notasi lagunya aja notasi lagu poliponik monoponik monoponik kalau poliponik dua nada monoponik mungkin kalau kita jaman jaman handphone jaman jadul nah itu sebenarnya dimainkan secara kode binar jadi hanya satu-satu hanya not-notenya not-nya itu cuma satu-satu aja jadi lagu kalau kita bicara lagu yang di convert ke kode binar itu sebenarnya notasinya aja bukan kompleksitas lagu ada vokalnya ada ininya lebih ke kalau aku sih lihatnya lebih lebih ke sana sih karena kalau kalau semuanya di convert ke kode binar itu itu butuh apa ya kalau butuh encoding lagi butuh encoding lagi seperti kita mainin pada intinya sih kan sebenarnya kita mainin mainin lagu di komputer itu kan isinya kode binar semua digital kan kode binar digital itu kan kode binar nah cuma kalau sekompleks itu kode binarnya si alien juga ribet juga player-nya apa nih kalau mereka di sana pakai komputer jadi menurut menurut saya mungkin disederhanakan kode binarnya disederhanakan jadi jadi kayak semacam kode morse gitu jadi ada 0-0-0-1 nada apa re terus do jadi cuma dimainin satu-satu nada gitu mungkin tapi kan kita mesti ngerti pilihan pilihan lagu yang kayak apa yang Yufo sama IT seneng kan itu suka-sukanya ngirim menurut saya makanya pencipta kita disini siapa kalau masalah kode binar bisa di bisa di convert langsung om kalau mengenai pencipta seneng kalau disana gak seneng ngapain gue dengerin lagu ini karena apa karena kode binarco kan sebenarnya kalau di relate ke bunyi kan frekuensi juga itu yang di keluarnya jadi frekuensi frekuensi sekarang ini ada mulai di sebenarnya mulainya dari Uni Soviet sekarang diteruskan oleh Rusia kecuali mungkin yang itu ya Om Nur yang tahun berapa ya 80-an ya yang mereka ngelempar ke orbit piringan hitam ya yang Voyager 1 itu itu piringan hitam kan ya piringan mas piringan mas tapi lagunya gak ke play kan ada playernya ada playernya jadi tinggal dipencet tombol langsung muter tapi gini mas saya misalnya dengan teorinya Erick von Daniken alien yang datang di masa lalu yang misalnya mengamati kehidupan manusia mestinya mereka kan juga punya peradaban dan artinya aliennya itu ya makhluk luar angkasanya itu dan bukan tidak mustahil bahwa mereka juga mengajarkan musik kan kepada manusia karena karena gini kalau saya mempelajari tentang antropologi kalau tenur teori antropologi itu musik dan tarian itu adalah cara manusia untuk memberikan apa ya memberikan rasa syukur kepada kepada penciptanya kepada dewanya gitu pada tuhan gitu nah gimana kalau misalnya seperti musik pakarena itu awal mulanya dibikinnya lagu musik pakarena itu adalah justru dapat inspirasinya dari mereka misalnya atau lagu-lagu yang lain misalnya seperti itu memang isi apa isi dari maksud dari adanya lagu apakah arena itu kan sebetulnya lagu persembahan kepada sang pencipta nah sang pencipta itu bisa di apa interpretasikan apakah itu Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu leluhur Tuhan yang maesah apakah itu dewa apakah itu ufo apakah itu masalah interpretasi tapi titik tangkal dibuatnya kan itu untuk persembahan atas nah biasanya yang kemudian menciptakan lagu untuk memberikan persembahan itu kan orang yang bisa dalam tanda petik kontak dengan dengan dalam tanda petik juga pencipta itu jadi dunia lain dunia lain yang kemudian menurut kalau kita lihat apa literatur antropologi itu juga mereka kan menggunakan seperti ayuasa apa atau zat-zat yang membuat mereka bisa kontak dengan dunia lain itu jadi sebetulnya ini ini memang saya mencoba menganalisisnya dan kemudian menerapannya pada pada para musisi rock ini karena dalam dalam banyak kajian musisi rock ini banyak yang menjadi pemakai tergantung jenis dan dosisnya kalau jenisnya tepat dan dosisnya tepat kontak itu akan baik tapi kalau dosisnya kebanyakan dia bisa mati kalau jenisnya keliru dia salah mungkin salah tujuannya dapatnya yang keliru misalnya atau mungkin tidak dapat apa-apa kontak ini mungkin kalau kita bahas alien ini dengan UFO ini bisa rancu karena apakah ini alien yang sama dengan makhluk luar angkasa yang membawa UFO ini karena karena di beberapa kesaksian musisi yang bertemu dengan UFO ini atau alien ini mereka juga lihat UFO-nya kemudian mereka diambil ke UFO-nya kemudian ada yang di kontak terus-menerus sama beberapa kali dan kemudian banyak sekali lagu-lagunya itu terinspirasi dari perjumpaan dengan makhluk luar angkasa ini karena seakan-akan makhluk luar angkasa ini memberikan pesan atau misi kepada mereka melalui cara mereka yaitu sebagai musisi menyampaikan pesan-pesan itu kepada orang lain melalui karya-karya mereka memang kelihatannya kok tidak ada hubungannya dengan UFO yang apa ya ngapain si UFO seperti itu ini memang menjadi sebuah polemik ya polemik dalam dunia per-UFOan khususnya kalau kita membahas tentang alien ini tapi kan Denny kan udah kasih udah kasih penjelasan bahwa makhluk-makhluk yang ada sekarang termasuk manusia ini kan mereka yang buat mereka yang apa besarkan mereka yang kontrol dengan Denny kan tidak bisa menjelaskan gini oke mereka membuat membuat anggaplah memang benar bahwa sesuai dengan teorinya Denny kan bahwa alien-alien ini membuat manusia di bumi tetapi Denny kan sebetulnya juga mengetahui bahwa di bumi ini sudah ada makhluk cerdasnya sebelum mereka membuat manusia di bumi nah ini yang banyak diceritakan itu adalah bagaimana nasib makhluk-makhluk cerdas yang sudah ada di bumi sebelum manusia-manusia ini yang dibuat oleh alien yang datang ini menghuni di bumi itu ini makhluk cerdasnya sudah dalam bentuk manusia atau masih ya humanoid dalam bentuk humanoid sih sebetulnya sudah humanoid sudah humanoid berarti sudah ada manusia waktu waktu apa itu UFO-UFO itu nebar iya sudah sudah ada manusia tapi manusianya manusia purba nah ini kan jadi pertanyaan apakah definisi purba ini benar-benar mereka primitif atau mereka memang purba dalam arti ancient tapi berperadaban tinggi karena manusia pertama secara ilmiah itu dari arkeologi kan dikatakan bahwa ya dulu itu kan yang ada kan pitekantropus pitekantropus erectus manusia monyet sepertinya dia sudah berdiri pedag setelah itu baru berevolusi sekian juta tahun jadi antropos benar-benar manusia ini waktu jamannya si alien kesini ini udah pitekantropus erectus atau udah manusia antropos kalau menurut Dhaniken karena Dhaniken banyak melihat dari peninggalan-peninggalan itu itu berarti tidak sampai jutaan tahun tapi masih kurun waktu masih kalau misalnya seperti di pulau pasca di eastern island itu bangunannya itu atau patung-patungnya itu masih usianya justru setelah masehi kemudian kalau misalnya Dhaniken misalnya mengatakan soal piramid itu paling berarti paling lama mungkin 20 ribu tahun atau paling lama pun bisanya ya sekitar itu ya padahal kalau misalnya menurut arkeologi yang mainstream itu masih mungkin ukurannya masih 5 ribu tahun yang lalu nah kalaupun sampai 20 ribu tahun lalu itu berarti kan homosapien yang sekarang ini yang kira-kira adanya itu kan sekitar awal-awalnya itu bisa diperkirakan setelah 100 ribu tahun yang lalu sementara 100 ribu sampai 40 ribu tahun yang lalu itu mereka berinteraksi dengan manusia lain yang tidak sama spesiesnya dengan kita yaitu misalnya manusia neandertal manusia denisovan dan kemudian terjadi kadang-kadang peperangan di antara itu atau juga kadang-kadang terjadi perkawinan di antara mereka yang kemudian keturunannya mungkin di kita-kita ini jadi sebetulnya kalau misalnya Eileen itu menciptakan yang homosapien-sapien ini yang dikatakan oleh Danny Ken dengan kurun waktu yang di bawah 20 ribu tahun yang lalu berarti ada ratusan ribu tahun lalu sampai jutaan dimana manusia sudah ada dan punya kemungkinan kemungkinan berperadaban tinggi itu itu yang tidak bisa dijelaskan karena bukti-buktinya memang sudah tidak ada peninggalan yang kalau kita kan tahu misalnya katakanlah misalnya Pumapunku Pumapunku mencayai kemudian ada ditemukan sisa yang terawetkan nah itu nanti siapa tahu malah bisa ketemu UFO dan Alien sisa-sisanya oh iya Pak Nur boleh saya tanya Pak Nur ya iya Pak Nur mungkin pernah dengar pada saat albumnya Judas Judas Priest yang di yang album Defender of the Fate tahun 84 itu ada lagu judulnya Better By You Better Than Me habis itu Judas Priest sendiri sempat dituntut sama si orang tua penggemarnya gara-gara setelah mendengarkan lagu itu anaknya bunuh diri tapi kenapa kok hanya anak satu itu aja yang lain dong enggak saya dengarkan bolak-balik enggak apa-apa saya enggak tahu kasusnya itu ya cuman saya tahu juga yang bohemim pesopi ada yang penuh diri juga kan ya kalau kita kaitkan ke frekuensi enggak sih kalau aku sih bilang lebih ke benar kalau frekuensi kan pasti akan mempengaruhi cuma keadaan tubuh kita ada yang ada yang merespon frekuensi frekuensi tertentu saat dia peka dia akan merespon frekuensi itu nah itu mungkin ya itu tergantung lagi sih dari si individu individunya lagi gitu enggak enggak bisa kita sama ratakan sih ya memang gini ini yang saya tahu ya karena dari dari secara teorinya di psikologi itu orang yang pakai ini kita bicara orang yang pakai LSD ya orang yang pakai LSD dengan kondisi moodnya lagi buruk itu halusinasinya buruk sekali benar tapi kalau dia moodnya bagus oh halusinasinya bisa indah sekali nah mungkin sama juga lagu itu kalau kita moodnya lagi buruk lagi depresi terus lagu itu pas memicu memicu untuk melakukan misalnya hal-hal yang buruk tapi kalau misalnya Mas Nd lagi emosinya ya biasa enggak ada masalah gitu ya mendengarkan lagu itu ya berkali-kali enggak apa-apa jadi pencetusnya diwa lagi sih Mas Nur kan orang Mas Nur kan yang dekat sama psikologi nih maksudnya ya ya mungkin ada penjelasan yang lebih ilmiah ya lagu-lagu itu kan ada yang melo dan sebagainya ya ada yang lirik-liriknya memicu ya ya dari lirik juga bisa dari lirik dari laku ini kalau kita bicara Mas Hendri kalau kita kalau kita bawa ke bentuk lagu ya bukan frekuensi ya kalau kalau frekuensi itu memang ada yang natural bisa directly mempengaruhi sublimen kita alam bawah sadar kita tapi kalau kita bicara konsep lagu ada lirik ada notasi ada mood ada rhythm itu itu kompleks itu bisa diterima enggaknya tergantung si individunya lagi gitu menurut aku sih jadi enggak enggak general semua orang akan bunuh diri kalau dengar lagu itu saya kan bingung juga karena itu enggak cuma jodoh esprit saja yang pernah itu ada Ossie Osborne itu juga pernah ada satu lagunya juga yang buat penggemarnya bunuh diri ya biasanya hanya terjadi di lingkaran mereka aja Mas biasanya terjadi di lingkaran mereka aja hanya penggemarnya gitu penggemar fanatik penggemar fanatik yang sangat mengendewakan mereka bisa terjadi seperti itu kalau misalnya lagunya mengena di jiwa mereka saat itu ya di perasaan mereka saat itu ya gitu ya gabungan sih sebenarnya gabungan Pak Hari iya kompleks sih kompleks tadi udah jelasin Pak Nur sebenarnya lagu itu mengandung vibrasi kalau bicara-cara spiritual dan kebeneran kenapa satu orang itu secara psikologinya sendiri dia sedang depresi denger liriknya denger moodnya ya sudah suicide kalau bicara di spiritual lagi ada pembisik di situ suicide dong suicide dong yaudah deh suicide kalau yang percaya kalau yang percaya ya Pak itu kombinasi Pak jadi ada pembisik ada mediator ada pencetus tapi kalau bicara secara otak logis ya tadi yang Pak Nur bilang kondisi itu mengena kondisinya dia lagi parah yaudah suicide lah seperti itu kan yang lain enggak gitu Pak kalau makanya yang disebut spiritual itu berkesadaran penuh itu Pak kalau begitu enggak berkesadaran yaudah selesai gitu dipengaruhi oleh ya pembisik lah kalau bicara itu alien lah kalau bilang atau ya kondisi soul nya sendiri gitu secara jiwa lah gitu benar kita melihat ada satu fenomena menarik menai musik kalau kita lihat ini maestro kita tuh Didi Kempot itu kan dia menciptain lagu apa itu Banyu Langit Banyu Langit itu kan dia artinya kan ada Banyu Langit yang guna guna kayangan guna kayangan apa kan rumahnya UFO lagu itu bukan main penggemarnya kalau udah denger lagu itu ya cuman ya boleh katakan terhipnotis puluhan ribu begitu Didi Kempot bilang HP nya nyalakan saya ada lampu puluhan ribu nyalakan HP terus begitu dia nyanyi ada yang nangis ada yang ketawa ada yang macem-macem lah itu satu fenomena di Indonesia lagunya itu Banyu Langit Banyu Langit tapi saya enggak ingat kacakan lagunya tapi pernah Didi Kempot sering sering dengerin baik saya rasa saya ini udah malam saya mau mohon diri ya terima kasih banyak masok terima kasih Guntur ya sama-sama thank you Om Guntur sama-sama mudah-mudahan ada manfaatnya untuk komunitas Jatah Ufo baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya mas Nugi kalau mau ditutup silahkan mas Nugi mungkin nanti kita lanjutin dengan acara bebas ya sebelum ditutup kalau mau foto bersama silahkan ya enungu di bela selesai Terima kasih. Terima kasih.